Ya, seperti biasa, suara mister dan suara gitarnya kedengaran. Kedengaran, oke. Kalau kedengaran boleh beri reaksi. Oke, kedengaran ya. Ya, kebanyakan memberi reaksi kedengaran. Boleh, boleh bernyanyi bersama mister, ya. Kasih pasti lemah lembu, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami, kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembu, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ya, boleh semua. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kasihmu kudus tiada batasnya. Kasihmu kudus tiada batasnya. Ya, baik. Setelah mendengarkan sebuah pujian yang berjudul kasih pasti lemah lembut ya. Maka mari kita melanjutkan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi untuk kita semua, selamat pagi, semangat pagi, selamat datang di pekan yang baru. Ya, untuk firman pagi ini Mister mengutip dari Roma pasal 12 ayat 10. Yang bunyinya demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Inti dari lagu tadi dan juga firman pagi ini. Itu saling berhubungan. Yaitu apa? Berbicara mengenai kasih. Berbicara mengenai kasih. Kasih dalam realitas hidup sehari-hari itu punya banyak pengertian. Mulai dari arti yang sederhana itu ada yang mempunyai nama kasih. Ada orang tua yang memberi nama anaknya kasih. Ya, tentunya dengan suatu harapan yang besar. Ada juga banyak pengertian ya. Kasih itu punya banyak pengertian. Ya. Misalnya ketika pembelajaran sebagai siswa kita belajar lalu ketika guru menjelaskan, siswa senyum, menerima penjelasan dengan baik, itu adalah salah satu bentuk kasih. Ya. Atau ketika di rumah orang tua memberi tugas atau meminta tolong ini lalu dipenuhi, itu juga adalah kasih. Ya. Orang tua menyarankan untuk istirahat siang, makan tepat waktu. Ya. Sebagai kakak mungkin, menjaga adik-adik, membantu ibu menjaga adik-adik. Ya. Itu juga adalah terjemahan dari kasih. Ya. Kasih punya banyak sekali terjemahan. Ya. Sebagai siswa juga mengumpulkan tugas tepat waktu, itu adalah kasih. Ya. Ketika mengalami kendala, segera bertanya kepada teman, atau langsung kepada guru, itu juga salah satu bentuk terjemahan dari kasih. Ya. Jadi kasih itu apa secara umum itu banyak sekali pengertiannya ya. Intinya adalah apa? Ketika kita melakukan apa yang dikehandaki oleh Tuhan sendiri, atau apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, itu adalah kasih. Ya. Itu adalah kasih. Ya. Jadi di sini, di dalam Roma, pasal 12 ayat 10, itu menyatakan kepada kita, Hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, apakah kita sejauh ini sudah saling mengasihi? Ya. Mengasihi dalam hubungan entah saling mengasihi itu ada berbagai macam. Guru dan murid saling mengasihi dengan cara guru mengajarkan dengan baik, tidak keras, tidak kasar, lalu murid menerima pelajaran dengan baik, lalu ketika diberi tugas dikerjakan, dikumpulkan, ada ulangan juga soal-soalnya dikerjakan dengan maksimal. Nah, itu kita sudah saling mengasihi sebagai guru dan murid. Di rumah juga, ketika ibu meminta tolong untuk, Nak, tolong ambilkan ini. Ibu sementara sibuk. Oke, baik ibu. Lalu ayah juga, Nak, tolong ambilkan ini. Ya, tolong bantu ayah cuci mobil atau siram tanaman di depan. Oke, baik. Ya, kalau itu dilaksanakan, itu juga adalah kasih. Saling mengasihi di situ, ya. Nah, di sini juga kata selanjutnya adalah saling mengasihi sebagai saudara. Nah, ada ayat-ayat di dalam, di firman-firman yang lain juga, itu mengatakan yang sama. Hendaknya kita saling mengasihi sebagai saudara, ya. Mengapa Tuhan selalu mengatakan kita sebagai saudara? Nah, kalau di kitab kejadian itu juga sudah dikatakan, ya. Pada dasarnya Tuhan menciptakan kita sebagai apa? Menurut citranya. Nah, itu. Itu juga saling berhubungan dengan firman yang dikutip di dalam Roma ini. Ya, seperti itu. Diciptakan sesuai citranya. Artinya apa? Kita semua yang diciptakan di sini. Nah, kita jangan saling ini apa ya? Saling membuli, yang paling kasar itu membuli, atau saling mengejek. Jangan. Karena semua, ya. Siapa? Casey, Lingga, Yuda, Joshua, Elias, Dewika, Abigail, Stephen, Giri. Semuanya itu. Nah, citra Tuhan itu ada di dalam kita semua. Mister juga. Nah, kita saling melihat. Ya. Hanya saja kita dititipkan di misalkan letak geografis yang berbeda. Mister dari timur. Mungkin ada juga anak-anak di sini yang mungkin tidak aslinya dari Bali. Mungkin ada yang dari Jawa. Ya, dan lain-lain. Nah, itu kita semua adalah citra atau diciptakan sesuai dengan citra Tuhan. Sehingga kita semua itu mulia dan istimewa di hadapan Tuhan. Jadi, mulai dari diri sendiri. Jangan ragu dan juga jangan ini apa. Aduh, teman saya kok cantik sekali. Kok saya seperti ini. Oh, teman saya kok ganteng sekali. Kok saya tidak segantik. Tidak. Ya. Kadar kegantengan dan kadar kecantikan itu. Ganteng dan cantik itu relatif. Semua orang yang diciptakan laki-laki ganteng adanya. Semua orang yang diciptakan perempuan atau wanita itu cantik adanya. Jadi, sebenarnya masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kita sendiri yang tidak membuat diri kita ganteng. Atau kita sendiri yang tidak membuat diri kita cantik. Itu saja. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita cantik dan ganteng adanya. Hanya kita sendiri yang tidak membuat diri kita ganteng di hadapan orang lain. Dan tidak membuat diri kita cantik di hadapan orang lain. Oke. Maka dari itu. Mari kita saling mengasihi sebagai saudara. Nah, maka dari itu. Supaya teman kita misalkan dia ada keraguan. Atau ada semacam dia minder dan lain-lain. Mari kita saling mengasihi sebagai saudara. Supaya apa? Kita kasihi dia seperti saudara. Supaya dia punya mental yang bagus. Dia punya percaya diri. Iya. Dan kita bisa berteman dengan baik. Dan kita bisa sebagai saudara. Iya. Dan kalimat selanjutnya. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini juga dalam kenyataan kita hidup sehari-hari. Ada-ada anak-anak atau ada juga kita di sekitar kita. Bisa-bisa saja kita temui teman kita. Atau mungkin tetangga-tetangga kita. Biasanya itu. Ada orang yang biasa disebut gila hormat. Atau ada orang yang biasa disebut oh saya itu senior. Oh saya itu lebih kaya. Oh saya itu lebih ganteng. Saya itu lebih cantik. Maka dia harus lebih dahulu menyapa saya. Atau memberi hormat kepada saya. Oh jangan. Jangan. Kita semua dihadapan Tuhan itu sama ya. Sehingga Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dalam firman-firmannya itu. Kita itu harus sebagai saudara. Sadar bahwa kita semua adalah saudara. Dan perihal atau dalam hal memberi hormat. Siapa yang lebih dahulu tidak harus mister sebagai guru. Oh saya itu harus anak-anak yang ini apa. Memberi hormat terlebih dahulu kepada saya. Oh tidak. Mari. Siapa yang ketika saling melihat misalkan melalui Zoom. Boleh saling langsung siapa yang sudah melihat dan sudah siap. Atau sudah melihat ketika. Oh video sudah terbuka dan lain. Oh ada mister. Oh ada teman saya. Halo teman. Halo gengs. Halo guys. Halo wibu. Ada yang wibu. Annyongaseo. Atau apa. Monyongaseo. Oh bukan ya. Bukan Monyongaseo. Sorry. Salah. Oke. Halo semua. Gitu. Boleh saling menyapa dan memberi hormat terlebih dahulu. Tanpa menunggu. Oke. Karena di hadapan Tuhan kita harus menanggalkan segala sesuatu ya. Menanggalkan segala sesuatu. Kita yang cantik dan yang ganteng. Kita harus sadar diri. Tuhan bilang. Oh kamu boleh bilang kamu cantik kamu ganteng. Tapi ingat pada akhirnya kita itu akan debu jadi debu. Kembali menjadi abu. Begitu. Ya. Dan juga misalkan apa yang dititipkan kepada kita. Oh tidak. Saya ini kaya. Saya ini lebih kaya dari diri-diri miskin. Yang dimana-mana miskin harus lebih dahulu menyapa yang kaya. Oh tidak. Ya. Jadi nanti kalau kita pada sampai pada akhirnya. Kita kalau kebalik itu. Tuhan tidak melihat seberapa kaya kita di dunia. Berdasarkan hata. Tapi seberapa kaya kita membuat kasih terhadap atau kepada sesama kita. Oke. Maka dari itu. Mister sudah melihat terapan kasih di dalam grup kelas 7C. Ini sudah kelihatan sulit sekali. Dan Mister berharap semuanya bertahan ya. Dengan karakternya masing-masing. Elias yang begitu menyapa. Woi. Dan teman-teman yang lain. Casey dan Lingga yang selalu mengingatkan teman-teman untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelum Mister menjawab. Ada juga teman-teman semua yang lain yang bertanya ketika tidak tahu. Itu kalian sudah mempraktikan sebuah kasih. Meskipun ada sedikit. Ada yang huruf tiga huruf. Woi. Ada I-nya panjang. Itu kalau baca gimana? Woi. Oke. Tapi tidak apa. Itu namanya bahasa keseharian kita yang akan membuat kita semakin akrab. Tidak apa. Mari kita melanjutkan persaudaraan kita di dalam grup kelas 7C. Sebagai guru, sebagai murid. Dengan baik dan dengan solid. Karena seperti saat ini kita dalam masa pandemi seperti saat ini. Itu menghalang kita atau menjadi kendala untuk kita semua dalam berbagai hal. Kita berteman, tidak bertemu. Guru dan murid juga tidak bertatap muka dalam kelas. Masih via Zoom. Sehingga kendala kita banyak. Ya oke. Maka dari itu sekali lagi mister telaskan. Mari kita sebagai saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan orang tua. Di hadapan teman. Di hadapan guru. Semua. Kita adalah saudara di dalam kasih. Kelas 7C. Oke. Ya. Sekian mari kita berdoa. Siapkan diri untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas jejakmu yang luar biasa yang kau tinggalkan kepada kami. Jejak cinta dan kasihmu sungguh luar biasa mengajarkan kepada kami banyak hal. Cinta dan kasihmu yang kau tinggalkan kepada kami. Menyadarkan kepada kami atau membuat kami semakin mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai cintaanmu yang paling mulia. Oke. Sekarang. Limpahkanlah berkatmu atas kami supaya kami dapat menjalani pembelajaran online di minggu ini. Paling sederhan di minggu ini atau yang paling sedikit di hari ini. Dengan baik. Dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan yang kau menitipkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang penuh semangat. Anak-anak yang spirit full spirit. Dan di dalam kasihmu. Terima kasih Tuhan yang kau tidipkan kepada kami semua. Khususnya dalam kelas 7C ini. Jagalah kami selalu agar kami sulit dalam kasihmu. Ya. Kami puji namu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Anak-anak sekalian siap untuk mengikuti pembelajaran pagi ini ya. Oke. Anak-anak kelas 7C. Ya boleh di. Oke. Steven Giri dimanakah kalian? Wahai dua pemuda ganteng di kelas 7C. Oke. Ya. Baik. Siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Senin tanggal 27 Juli. Ya. Oke. Ya. Baik. Halo. Shalom. Selamat pagi. Anak-anak kelas 7C. Benar ya. Anak-anak kelas 7C. Ya. Ya. Baik. Ya. Ya. Kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa menambah pengetahuan wawasan kita. Ya. Anak-anak. Jadi sebelum kita masuk dalam aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa ya. Mister berharap kalian yang di rumah bisa mengikuti dengan baik. Kalian bisa berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Baik, Mister akan pimpin doa menurut keyakinan Mister ya. Jadi yang di rumah kita belajar berdoa dengan baik dan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan, kami haturkan di hadapanmu. Sebentar lagi Tuhan Yesus, anak-anakmu khususnya kelas 7C akan mengikuti proses pembelajaran di hari Senin ini Tuhan. Kiranya berkatmu turun atas anak-anakmu khususnya kelas 7C, hikmat, kecerdasan, kepintaran. Aklak budi pekerti yang baik dan luhur Tuhan, daripadamu itu turun atas mereka. Biarlah hidup mereka dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas pergaulan mereka, baik di sekolah maupun di lingkungan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Berikanlah anak-anakmu ini semangat yang baru, antusias yang begitu luar biasa daripadamu Tuhan. Kami sambut aktivitas pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Mampukan kami selaku guru-guru tempat ini untuk dapat memberikan yang terbaik, untuk dapat menyampaikan proses pembelajaran ini dengan maksimal Tuhan. Ajari kami untuk dapat menjadi contoh juga Tuhan, menjadi teladan yang baik di hadapan anak-anakmu tempat ini. Ampuni setiap kesalahan kami, kami sadari Tuhan, kami manusia berdosa, kami manusia lemah. Oleh sebab itu kami mau selalu mengandalkan engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Anak-anak, terima kasih. Mister akan panggil dulu namanya satu-satu ya. Mister ingin dengar suaranya. Jadi namanya yang mister panggil nanti kalian bisa jawab, hadir gitu ya. Mister ingin dengar suara anak-anak ini. Mister biasanya hanya lihat saja. Kali ini mister mau dengar suara kalian. Oke, baik. Jadi bagi nama anak-anak yang sudah dipanggil, kalian bisa sebut hadir. Kemudian kamera kalian bisa tutup kembali ya. Setelah namanya dipanggil. Oke, baik. Anak-anak kelas 7C. Absen pertama, Christian Roland Tanuto. Mana suaranya? Hadir. Oke, good. Mantap. Kemudian ada Monica Victoria Wijaya. Halo Monica. Hadir. Oke, baik. Kemudian ada Yosua Eleizer Putra Ortaroa. Hadir. Oke, mantap. Kemudian ada... Mister. Ya. Kemudian ada Lingga Prasasti Pasaribu. Hadir, Mister. Oke, mantap. Kemudian ada Aylan Delanda. Halo. Suaranya? Ya. Oke, mantap. Ya, silahkan tutup kameranya. Sudah. Setelah itu ada Niputu Dewika Samanta. Halo. Dewika Samanta. Halo Mister. Oke, mantap. Selanjutnya ada Jay Marvell Isbandi. Halo Jay. Hadir. Oke, mantap. Halo Mister. Ya, baik. Kemudian ada Abigail Jessica. Halo Abigail Jessica. Halo Mister. Ya, semangat luar biasa ya. Selanjutnya. Desa Made Dina Yunita. Halo Desa Made. Halo Mister Hadir. Halo. Ya, mantap. Kemudian ada Adeline Casey Selenia Sutikno. Halo. Halo Mister. Oke, mantap. Selanjutnya ada Velofe Keisha Christian. Halo Velofe. Hadir Mister. Oke, mantap. Selanjutnya ada Brandon Jeremy Halim. Halo Brandon. Hadir. Ya, mantap. Kemudian ada Darmianto Yufri Eliezer Mowboy. Darmianto. Halo. Hadir Mister. Oke, mantap. Ya. Selanjutnya ada Joshua. Hadir. Oke. Selanjutnya ada Pasa Gede Pangestu Giri. Hadir Mister. Oke, baik. Ya, terima kasih anak-anak. Langsung cuci. Respon kalian luar biasa. Oke, kalian bisa tutup kamera kalian ya. Nanti dengar instruksi saja dari Mister ya. Mister berharap. Ya. Di pertemuan kita yang kedua. Kalian tidak bosan-bosannya bertemu dengan Mister Willy ya. Ya, Mister selalu antusias ingin bertemu dengan kalian. Ya. Baik anak-anak. Ya. Mister gak mau banyak buang-buang waktu. Ya. Mister tanya dulu kepada kalian. Ada yang masih ingat pertemuan kita pertama itu sampai di mana? Kalau ada yang ingat silahkan angkat tangan dan bisa bersuara. Ya. Masih ada yang ingat? Pertemuan kita sampai di mana? Kalau sudah lupa kalian anak-anak yang ada di rumah bisa buka LKS kalian halaman yang ketiga ya. Kalian bisa perhatikan halaman yang ketiga ya. Kalau sudah lupa ya. Mister akan sampaikan ya. Kita di pertemuan yang pertama itu perkenalan ya. Kita kenal-kenalan sambil Mister menyampaikan sedikit materi, sedikit gambaran apa yang sudah, yang akan kita pelajari nantinya ya. Kita terakhir sampai di alaman yang ketiga itu, disitu dijelaskan bagaimana para tokoh yang akan merumuskan dasar negara. Ya Mister tanya kepada kalian, dasar negara bangsa Indonesia itu apa sih? Silahkan angkat tangan, dasar negara bangsa Indonesia apa? Ya silahkan Just Yehuda. Pancasila. Ya good Pancasila. Pancasila yang menjadi ideologi dasar negara Indonesia dikemukakan oleh siapa waktu itu? Ada yang ingat selain Yehuda dikemukakan oleh siapa dasar negara ini? Silahkan angkat tangan dan bisa bicara. Dikemukakan oleh siapa? Kata Pancasila ini dikemukakan oleh siapa? Ayo. Jangan pernah takut salah ya. Berani berbicara. Meskipun jawabannya salah, tidak apa-apa. Ada yang tahu? Ya silahkan Yehuda lagi. Dikemukakan oleh siapa? Soekarno. Iya good, luar biasa. Terima kasih Yehuda. Jempol buatmu. Dua. Ya baik. Ya kata Pancasila dikemukakan oleh insinyur Soekarno. Ya kita perhatikan. Slide berikut ini. Kalian bisa perhatikan juga LKS kalian di alaman ketiga. Ya. Coba diperhatikan burung Garuda tersebut ya. Kalian bisa perhatikan di rumah, di layar monitor kalian. Bagaimana ya bunyi dari pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila itu sendiri. Yaitu tertulis Bineka Tunggal Ika. Kemudian bersamaan dengan usulan tentang rumusan dasar negara. Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila. Tadi sudah dijawab ya. Dua-duanya dengan oleh temanmu Yehuda tadi. Dasar negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dan dikemukakan oleh insinyur Soekarno. Dan secara bulat ya diterima dalam sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI ya para anggotanya dengan suara bulat sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tidak bisa diganggu-gugat lagi. Selanjutnya. Ya perhatikan. Inilah presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Coba diperhatikan. Ada di LKSmu di alaman 4. Setelah sidang pertama selesai, diadakanlah rises. Kalian bisa garis bawai, kalian bisa coret LKSmu, tandai hal yang penting ya. Di situ dijelaskan, setelah sidang pertama selesai, diadakan rises selama satu bulan lebih. Rises adalah, kalian bisa garis bawai pakai pulpen, penanda, warna apa saja, kalian bisa garis bawai LKSmu, silahkan. Di situ rises adalah masa istirahat dari kegiatan bersidang. Jadi nanti ketika ada soal dari Mister, apa sih yang dimaksud dengan rises? Kalian bisa jawab. Rises adalah masa istirahat dari kegiatan bersidang Mister. Oh ya, baik. Berarti kalian sudah belajar, memahami setiap instruksi, setiap perintah dari Bapak Ibu Guru yang mengajarkan kalian. Itu semua demi kebaikan kalian. Jadi tolong ditandai LKSmu untuk mempermudah sekali lagi. Itu untuk mempermudah kalian belajar nantinya. Selanjutnya, sebelum masa rises. Di sini ada kesalahan ketik ya, badan penyelidik membentuk panitia kecil di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Pimpinan panitia kecil ini beranggotakan Dr. Randes Muhammad Hatta, Sutarjo Kartu Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Kibagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Mister Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Oke, Mister dengar. Tolong yang belum mute, silahkan di-mute dulu. Karena Mister dengar ada suara-suara. Ya baik, terima kasih. Mister ulangi lagi ya. Di sini, panitia kecil beranggotakan Dr. Randes Muhammad Hatta, Sutarjo Kartu Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Kibagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Mister Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Kedelapan tokoh tersebut bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsep-konsep para anggota. Kalian bisa perhatikan di LKS-mu. Untuk panitia kecil beranggotakan delapan orang. Tolong ditandai dan digarisbawahi bagian tersebut. Kemudian, kalau nanti Mister bertanya kepada kalian, anak-anak, sebutkan empat anggota panitia kecil, atau panitia delapan. Kalian bisa menjawab itu. Ya, pastinya. Al-Mister berharap, kalian bisa belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik, setiap instruksi perintah, untuk menandai, untuk mengarisbawahi bukumu, kalian bisa lakukan dengan baik di rumah. Ya, kita lanjut lagi. Ya, diperhatikan. Di situ bagaimana setiap sila, dari isi Pancasila, akan disambungkan. Muncul ke permukaan. Di situ kalian perhatikan, bagaimana proses penyampaian saran, dan usul tidak berjalan sempurna. Terdapat dua kelompok, mohon maaf di sini ada salah ketik ya. Terdapat dua kelompok yang berbeda pandangan, terhadap dasar negara. Kelompok tersebut adalah kelompok kebangsaan dan agama, Islam waktu itu. Oleh karena itu ya anak-anak, dalam pertemuan tersebut, dibentuk panitia kecil lainnya, yang beranggotakan sembilan orang. Panitia tersebut dikenal dengan nama, panitia sembilan. Ya, diperhatikan ada di LKS juga. Tugas dari panitia sembilan adalah, apa tugasnya itu? Ya, menyusun rancangan pembukaan undang-undang dasar. Di LKS semua ada tugas dari panitia sembilan ya. Tolong digarisbawahi lagi. Ya, ini hal-hal yang penting. Jadi, Mr. Berharap kalian bisa ikuti dengan baik. Ya, jadi dari panitia kecil tadi, yang beranggotakan delapan orang, membentuk panitia kecil lagi. Ya, panitia kecil yang dibentuk ini, diberi nama panitia sembilan. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, di halaman yang keempat bagian B, coba diperhatikan LKS-mu. Sidang kedua BPU-PKI, rencana pembukaan undang-undang dasar, hasil panitia sembilan kemudian dibahas dalam sidang kedua BPU-PKI, yang berlangsung pada tanggal 10-16 Juli 1945. Rancangan undang-undang dasar, yang selanjutnya disebut dengan Piagam Jakarta. Ya, coba diperhatikan. Ya, coba diperhatikan itu. Nanti ketika Mr. bertanya, sebutkan isi dari Piagam Jakarta. Ya, kalian bisa jawab. Kalian bisa sebutkan isi dari Piagam Jakarta. Nah, kita lanjut lagi. Pada tanggal 10 Juli 1945, Insinyur Soekarno secara resmi melaporkan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta seperti berikut. Ya, yang pertama bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diperhatikan di gambar monitor kalian, di situ terdapat bagaimana kepulauan Indonesia ya, membentang. Begitu indahnya, begitu luasnya. Ya, pada saat isi rumusan dari Piagam Jakarta itu disampaikan, rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta memunculkan reaksi dari warga Indonesia Timur. Salah satu dari perwakilannya, yaitu Yohanes Latwarari. Lalu, Yohanes Latwarari menemui Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang jadi pertanyaan, Mr. Mengapa warga Indonesia Timur yang diwakili oleh Yohanes Latwarari protes keras dan ingin bertemu terhadap Dr. Andes Muhammad Hatta. Bagi anak-anak yang tahu, yang coba ingin menjawab, Mr. beri kesempatan, menjawab. Coba, acungkan tanganmu, kemudian silahkan menjawab. Kenapa terjadi gejolak? Kenapa terjadi hal yang memang menjadi protes keras, khususnya bagi warga Indonesia Timur. Coba. Halo, anak-anak 7C. Mengapa warga Indonesia Timur melakukan protes terhadap isi dari Yagam Jakarta dan diwakili oleh Yohanes Latwarari yang ingin bertemu langsung dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Silahkan anak-anak, coba. Ya, Lingga, silahkan. Karena mereka keberatan dengan isi silap pertama itu, Mr. Oh ya, baik, luar biasa. Coba, Lingga, sekali lagi ya. Isi dari silap pertama itu, isi dari poin pertama itu bunyinya seperti apa sih? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Isi dari poin pertama tersebut, ya, memicu, menimbulkan protes, khususnya warga Indonesia Timur. Mengapa terjadi? Ya. Apakah sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia? Isi dari poin pertama itu? Coba. Silahkan, coba jawab. Poin pertama itu sudah mewakili belum? Untuk seluruh rakyat Indonesia. isi dari poin pertama yang tadi disampaikan oleh Lingga, temanmu. Ya. Sudah mewakili belum? Sudah mewakili seluruh rakyat Indonesia belum? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, silahkan, Aylan. Belum, Mister. Oh ya, belum. Kita pahami ya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ya. Isi dari poin pertama, belum mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari negara kepulauan, banyak etnik, suku, agama, keyakinan, aliran kepercayaan. Hidup di dalamnya. Jadi, isi dari poin pertama dari rumusan piagam Jakarta tersebut belum mewakili. Yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Isi dari poin pertama ini hanya lebih condong terhadap salah satu aliran kepercayaan, agama. Salah satu agama. Belum mewakili seluruh agama yang hidup berkembang yang ada di Indonesia. Jadi, pantas saja waktu itu warga Indonesia Timur protes. Diwakili oleh Jaira Tuharari, kalian bisa perhatikan. Jaira Tuharari ingin bertemu secara langsung dengan dokter Andes Muhammad Hatta. Kita perhatikan. Kalian bisa lihat penjelasannya ada di halaman 5 di LKS kalian juga. Ya. Diperhatikan. Di situ. Dokter Andes Muhammad Hatta berada dalam posisi yang dilematis. Bagi anak-anak yang belum tahu apa arti dilematis. Ya, mister sampaikan. Dilematis itu sama halnya seperti halnya perasaan galau. Ya. Dilema galau. Ya. Di situ. Dokter Andes Muhammad Hatta galau. Dilematis. Apabila ia meneruskan rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta. Berarti harus rela melepaskan Indonesia bagian timur. Akan tetapi, apabila ia memilih mempertahankan kesatuan bangsa. Ia harus mengadakan kompromi demi terbukanya jalan bagi kesatuan. Dengan jiwa besar, dengan semangat kesatuan, semangat nasionalisme, para pemimpin pendahulu kita. Yang merumuskan isi dasar negara terdahulu memiliki sifat nasionalisme yang tinggi. Akhirnya, perdebatan bunyi silap pertama masih terjadi hingga BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Ada yang tahu PPKI itu apa? Silahkan angkat tangannya. Apa kepanjangan dari PPKI? Silahkan. Ya, Adelin. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, good. Luar biasa. Terima kasih, Adelin. Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Disingkat PPKI. Kita lanjut. Ya, diperhatikan di sana. Di slide yang ada di layar monitor kalian masing-masing. Di bagian yang ketiga, diperhatikan ada di alaman 6. Ya, kalian bisa garis bawah juga. Di bagian yang ketiga, pembentukan PPKI. BPUPKI secara resmi dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Tolong digaris bawahi. Ya, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1945, tiga orang wakil pergerakan kemerdekaan yang terdiri atas Dr. Rajiman Widio Diningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Randes Muhammad Hatta. Ya, tiga tokoh tersebut penggerak kemerdekaan. Ya, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terawci memberikan tiga keputusan sebagai berikut. Mengapa Jenderal Terawci memberikan tiga keputusan? Coba diperhatikan di LKS-mu, ya di bukumu. Ya, di situ disampaikan ya anak-anak. Ketiga tokoh penggerak kemerdekaan, Dr. Rajiman Widio Diningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Randes Muhammad Hatta, diberangkatkan ke Siagon, Vietnam. Ya, mereka bertiga mengadakan pertemuan dengan Jenderal Terawci. Ya, pada tanggal 9 Agustus, kalian bisa lihat, 1945, Jenderal Terawci memberikan tiga keputusan sebagai berikut. Di halaman kelima itu. Isinya, bagian yang up, bunyinya, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI. Dr. Randes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Dr. Rajiman Widio Diningrat sebagai anggota. Tolong digarisbawahi, ya. PPKI dipimpin, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, kemudian wakilnya adalah Dr. Randes Muhammad Hatta. Kemudian, Dr. Rajiman Widio Diningrat sebagai anggota. Bagian yang B, panitia persiapan boleh memulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Bagian yang C, cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Ya, cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan kembali sepenuhnya oleh panitia. Dari situ, pada pertemuan tersebut secara resmi ya, anak-anak, dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, atau PPKI. Tadi sudah dijawab oleh temanmu. Atau Dukuritsu Junbi Inkai, dengan anggota 21 orang. Ya, kalian bisa garisbawahi disitu. Coba disimak, diperhatikan lagi. Nah, disitu kalian bisa lihat gambar yang ada di pojok sebelah kanan. Ya, disitu tertulis Garuda Indonesia Bineka Tunggal Ika. Kita tahu, tadi Mr. sudah sampaikan, negara kita adalah negara yang besar. Banyak kebudayaan, banyak aliran kepercayaan, agama, suku, hidup berkembang di Indonesia. Jadi, kita harus bahu-membahu untuk selalu merawat kebinekaan tersebut. Kalian bisa perhatikan. Anggota PPKI kemudian ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Dari 21 tadi, ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota baru tanpa sepengetahuan Jepang menunjukkan bahwa, disitu salah tulis ya, mohon maaf. Bahwa PPKI murni dibentuk oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, dirasa waktu itu PPKI belum cukup, jadinya dibubarkan, lalu dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk menyukseskan, untuk mempersiapkan kelahiran sebuah negara. Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai sampai hari ini. Ya, saya berharap rasa nasionalisme, rasa cinta akan tanah air yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Kalian tetap tumbuhkan, kalian tetap rawat itu dengan baik ya anak-anak. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ya, coba diperhatikan disitu. Ya, disitu bagaimana anak-anak Indonesia, khususnya ya anak-anak Indonesia, bersatu bergandengan tangan. Ya, satu nusa, satu bahasa. Mengapa demikian? Ya, kita tahu ya, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia banyak bahasa, banyak dialek yang ada. Benar ya, setiap kalian pasti dari Sabang sampai Merauke ada ya, berkumpul tempat ini bersatu, belajar bersama-sama. Banyak kebudayaan, banyak daerah, banyak bahasa. Ya, tetapi kita disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa apa? Sebagai bahasa pemersatu kita. Di tengah perbedaan ini. Bahasa apa anak-anak? Ya, silahkan Yehuda. Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Yehuda, terima kasih buat yang lain juga yang tadi angkat tangan ya. Ya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk mempersatukan kita. Ya, di tengah-tengah banyaknya bahasa, daerah. Tentunya kita tidak tahu ya, tidak mengerti bahasa daerah A dan B. Oleh sebab itu bahasa Indonesia ada. Sebagai jembatan untuk memudahkan kita berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman kita. Yang berbeda wilayah, berbeda provinsi, yang berbeda bahasa. Ya, kita dipersatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih, Yehuda. Lanjut. Di bagian yang A, anak-anak. Coba diperhatikan itu. Ya, di bagian A dijelaskan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sebentar lagi kita akan rayakan itu. Ya, sebelum sidang formal pertama PPKI dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dr. Andes Muhammad Hatta memutuskan mengadakan pertemuan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Ya, yang jadi pertanyaan, Mister. Mengapa Dr. Andes Muhammad Hatta ingin bertemu, ingin rapat dengan para tokoh-tokoh agama Islam waktu itu? Mengapa? Coba. Berikan pendapatmu. Berikan jawabanmu. Mengapa Dr. Andes Muhammad Hatta ingin bertemu terhadap para tokoh-tokoh Islam? Silahkan. Halo? Anak-anak 7C? Mister ulangi lagi. Mengapa Dr. Andes Muhammad Hatta ingin bertemu dengan tokoh-tokoh umat Islam waktu itu? Belum ada yang menjawab? Baik, kita lanjut. Oke, silahkan, Lingga. Untuk membahas sila pertama, apa nama piagam Jakartanya. Oke, benar sekali ya. Terima kasih, Lingga. Ya, Dr. Andes Muhammad Hatta ingin menemui tokoh-tokoh umat Islam kala itu. Karena ingin membahas, ingin meninjau kembali bagaimana isi dari poin pertama piagam Jakarta tersebut yang menjadi gejolak, yang menjadi perbincangan. Kita perhatikan. Sebelum sidang formal pertama BPUPKI dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta memutuskan mengadakan pertemuan secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam. Sejumlah tokoh Islam yang ikut antara lain, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Siungo Dimejo, Tengku M. Hassan, dan Wahid Hashim. Dalam pertemuan Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan usul warga Indonesia Timur terkait sila pertama dalam piagam Jakarta. Isinya dari sila pertama adalah dari piagam Jakarta yang bunyinya tadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dr. Andes Muhammad Hatta datang ingin bertemu secara khusus dengan tokoh-tokoh Islam kala itu. Kemudian, perhatikan, akhirnya dengan jiwa besar para tokoh-tokoh para pendiri bangsa Indonesia dengan semangat penasionalisme. Akhirnya, demi persatuan dan kesatuan negara Indonesia, Tujuh kata di belakang kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya digantikan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa sebutkan sampai hari ini. Dihilangkannya kata pada sila pertama mencerminkan kearifan dan kebesaran jiwa para pendiri negara yang mayoritas beragama Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi bangsa Indonesia, kita tahu bagaimana perjuangan mereka kala itu. Ingin melahirkan sebuah negara di tengah perbedaan, di tengah majemuknya. Setiap kebudayaan, setiap bahasa, setiap aliran kepercayaan, agama. Nah, para pendiri bangsa kala itu lebih memilih persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada provinsi, tidak boleh ada negara, tidak boleh ada kepulauan yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu luar biasanya mereka. Di situ kita bisa meneladani mereka. Dari situ kita bisa mencontoh bagaimana seseorang memiliki jiwa besar, memiliki semangat yang luar biasa. Yang begitu menggelora, yang begitu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Kita tahu ya anak-anak, di tengah perbedaan banyak hal yang akan terjadi. Tetapi kita tahu bagaimana beratnya, bagaimana proses para pendiri bangsa Indonesia mau merendahkan diri, mau memikirkan banyak orang. Mereka tidak memikirkan satu kelompok atau satu golongan. Tapi mereka memikirkan bagaimana kita bisa bersatu di tengah perbedaan. Mereka mau, kalian punya sikap, punya semangat, persatuan dan kesatuan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Lalu coba diperhatikan. Di gambar yang ada di monitor kalian, yang ada di layar kalian. Bagaimana di situ terlihat setiap budaya, setiap aliran kepercayaan, setiap warna kulit, setiap bentuk mata. Kita tidak melihat lagi perbedaan itu. Tapi kita ingin bersama-sama, bersatu. Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang terjadi. Kita mau bergandengan tangan. Kita mau mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kita mau mengedepankan sikap rasa kemanusiaan. Sikap rasa tenggang rasa. Toleransi kita mau kedepankan. Ingat, nilai-nilai dasar dari Pancasila diambil semua ya. Dari kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi bagaimana nilai-nilai yang ada di Pancasila, bagaimana masyarakat Indonesia mengedepankan musyawarah, mufakat. Seperti tadi penjelasannya, Dr. Andes Muhammad Hatta yang mau, rela, datang, berkunjung secara khusus, ingin mengkaji ulang, ingin merumuskan kembali hal-hal yang memang dianggap belum bisa diterima oleh warga Indonesia Timur dirubah sehingga bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia. Di situ kita bisa mengambil contoh dari mereka. Bagaimana mereka mengedepankan sikapnya persatuan dan kesatuan, mengedepankan sikap, ingin musyawarah, segala sesuatu masalah yang terjadi. Semuanya bisa diselesaikan dengan duduk bersama, dengan bicara baik-baik. Ingat, setiap permasalahan tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Semua diselesaikan dengan kepala dingin, hati yang tenang. Duduk bersama, kita ambil jalan tengahnya demi kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari situ kita banyak belajar ya anak-anak, bukan hanya kalian, Mistermu juga belajar bagaimana selalu mengedepankan sikap kebersamaan. Karena apa? Karena ketika kita tidak mampu bersatu lagi di tengah perbedaan, akhirnya banyak hal yang akan terjadi. Disintegrasi terjadi. Suatu keadaan bagaimana tidak ada rasanya, tidak ada rasa bersatu. Gejolak, permasalahan terjadi. Seperti itu ya anak-anak. Jadi Mister, berharap kepada kalian dengan sangat. Kalian adalah generasi-generasi bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak terpelajar. Kalian tahu saat ini, sekarang, bahwa Indonesia lahir, ada, di tengah-tengah perbedaan. Tugas kalian merawat perbedaan itu. Menjaga perbedaan itu. Perhatikan. Di slide ini. Di situ tertulis, mari saling menghormati dan menghargai. Mengapa, Mister, kita dituntut menghormati dan menghargai? Hanya dengan cara itu, kita bisa merawat perbedaan. Hanya dengan cara itu, kita bisa merawat kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di tengah perbedaan, sikap-sikap menghormati, menghargai toleransi itu, harus kita utamakan, harus kita kedepankan. Kita tidak boleh lagi memikirkan, sekelompok kita, diri kita, oh tidak boleh. Kita harus memikirkan, bagaimana negara kita bisa bersatu. Di situ tertulis, mari saling menghormati dan menghargai. Di tengah perbedaan, kita harus mampu menghargai toleransi, menghargai perbedaan, teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, kita harus mampu menghargai dia. Di situ, setelah Dr. Anus Muhammad Hatta, bertemu dengan para tokoh-tokoh Islam, sehingga akhirnya, lahirlah, bunyi rumusan, Pancasila secara utuh, yang telah disahkan oleh PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, sebagai berikutnya. Bunyi silap yang pertama, ketuhanan yang maha kuasa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ kita sudah mendapatkan jawabannya. Bagaimana permasalahan yang terjadi waktu itu, bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dibicarakan dengan duduk bersama. Demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu luar biasanya mereka, para pendiri bangsa Indonesia. Sekali lagi, memikirkan keadaan generasi penerus mereka. Yaitu kita. Kitalah generasi penerus bangsa Indonesia. Di tangan kalian, anak-anak, bangsa Indonesia akan menjadi apa nantinya? Semua ada di tangan kalian. Jadi, Mr. Berharap, kalian bisa belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, selalu mengedepankan sikap toleransi, menghormati, dan menghargai teman-temanmu, saudaramu yang berbeda. Eh, baik. Jadi seperti itu ya, anak-anak. Bagaimana kita dituntut, kita diminta untuk selalu bisa, mau tidak mau menghargai, ya, perbedaan yang ada. Ingat, sekali lagi, belajar toleransi di tengah perbedaan. Ada pertanyaan dari kalian? Coba. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada yang belum paham? Dari penjelasan mister? Silahkan acungkan tangannya. Ada? Apakah ada anak-anak kelas 7C? Sudah paham berarti? Tadi mister sudah minta kepada setiap kalian untuk dapat menyimak, ya mister menyampaikan, disini kalian bisa perhatikan LKS buku umum di rumah. Mister minta tadi kalian bisa menggarisbawahi hal-hal yang penting. Kalian sudah lakukan itu, ya. Jadi mister berharap, apa yang mister sampaikan, dan kalian sudah pelajari bersama, ya, itu memudahkan kalian nantinya belajar. Ya. Dengan cara itu, kalian bisa mudah memahami poin-poin yang penting. Poin-poin isi dari rumusan dasar Indonesia, isi poin dari BPUPKI, isi poin dari PPKI, semua ada. Disitu mister minta tadi untuk menggarisbawahi, karena itu sangat penting menurut mister. Ya. Jadi, mister ucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 7C, kalian begitu luar biasa, kalian begitu meresponi setiap pertanyaan mister dengan baik, dengan cepat. Ya. Kalian berarti dengar-dengaran, kalian berarti fokus belajar. Ya. Mister banyak ucapkan terima kasih kepada kalian. Ya. Jadi, kalau kalian tidak ada pertanyaan, jadi seperti itu. Ya. Nanti mister akan siapkan soal untuk kalian. Ya. Jadi, nanti kalian bisa menjawab. Mister berharap kalian bisa memberikan nilai yang baik tentunya. Ya. Kita tahu, ya. Kita tidak bisa bertemu. Jadi, mister berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Ingat, semangat. Sekali lagi, di tangan kalian lah negara Indonesia nantinya akan menjadi apa. Ya. Karena mister yakin di tengah-tengah kalian, di antara kalian akan lahir seorang pemimpin yang luar biasa. Akan terlahir orang-orang yang memang punya pemikiran sangat-sangat luar biasa nantinya. Ya. Yang bisa memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi, mister berharap kalian tetap semangat belajar dengan baik. Ya. Gunakan waktumu belajar dengan baik. Mister banyak ucapkan terima kasih. Sekali lagi, kalian begitu luar biasa memiliki respon yang tinggi, yang baik terhadap mister. Setiap pertanyaan yang mister ajukan tadi, kalian bisa jawab dengan baik. Kalian begitu cepat angkat tangan. Ya. Mister berikan jempol kepada kalian ya. Terima kasih anak-anak kelas 7C. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan dari kalian, ya. Pesan mister, ya. sebelum mister akhiri pembelajaran ini, ya. Kalian nantinya bisa pelajari dengan lebih baik lagi, ya. Di buku LKS kalian, ya. Nih, perhatikan buku mister, LKS mister. Sama, mister garis bawih. Bagian mana yang penting, ya. Karena akan memudahkan mister, akan memudahkan kalian belajar nantinya, ya. Jadi, mister tidak hanya sekedar memerintah anak-anak, ya. Mister juga mempraktikannya, mister pun juga melakukannya, ya. Jadi, seperti itu, ya. Itu untuk memudahkan, sekali lagi, untuk memudahkan kalian belajar nantinya. Baik, anak-anak. Oke. Jadi, seperti itu, ya. Ya. Sebelum kita akhiri, karena dari kalian juga tidak ada pertanyaan, berarti mister anggap sudah mengerti dan jelas. Ya, baik, anak-anak. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Silahkan kamera bisa dimunculkan lagi setiap gambar kalian, ya. Terima kasih, anak-anak. Luar biasa, ya. 7C. Begitu antusias, semangat. Baik. Mister berikan jempol buat kalian semua. Oke. Kita berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu dan anugerah-Mu, Tuhan. Engkau sudah jagai kami, engkau sudah tuntun kami, Tuhan. Dari awal tadi sampai di ujung pembelajaran PPKN ini, Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita pelajari, Tuhan. Apa yang sudah kita perhatikan bagaimana contoh, bagaimana teladan figur para pendiri bangsa Indonesia mengajarkan sikap persatuan dan kesatuan. Memiliki sikap saling menghargai dan menghormati di tengah perbedaan, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami mau belajar mencontoh semangat spirit mereka, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, keberadaan kami, keterbatasan kami tidak bisa bertemu secara langsung. Kiranya antusias, semangat, belajar, engkau berikan yang baru terhadap anak-anakmu tempat ini, Tuhan. Sementara lagi, mereka akan melanjutkan kegiatan pembelajaran lainnya. Kiranya, engkau selalu jagai, disertai anak-anakmu tempat ini, Tuhan. Jauhkan dari marah bahaya, sakit-penyakit, berikanlah tubuh mereka kesegaran jasmani yang kuat, yang prima. Supaya aktivitas yang mereka hadapi, yang mereka jalani, penuh dengan sukacita, Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasianmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bercak syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, anak-anak. God bless you. Oke, kita doa dulu. Mister minta Joshua. Joshua, you pray Joshua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus sekarang kamu pelajaran agama berkati kami agar dapat mengerti pelajaran yang diajarkan oleh gurunya dan juga berkati kami sama pelajaran agar tetap fokus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, thank you Joshua. Kita buat aturan main. Jadi kalau gurunya belum meminta untuk bebas, dalam arti boleh matiin suara, boleh matiin video, tolong jangan langsung ambil keputusan ya. Jadi Mister mau berinteraksi sebentar kepada kalian dengan melihat wajah kalian, nanti pasti akan Mister minta bebas. Silahkan mau aktifkan video, mau enggak, tapi tetap hadir, tidak menghilang. Karena ada siswa pada saat aktifkan video, kesempatan untuk menghilang dan tidak kembali. mungkin terlalu lama dia di kamar mandi. Oke, ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Oke, materi pembelajaran terkait dengan dosa, pertobatan, dan hari ini akan ditambah pengampunan. Minggu lalu, Mister sudah sampaikan, kalau kita berbicara mengenai pengampunan dan keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus, ada enam garis besar, ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Enam. Ya, silahkan. Ada yang ingat? Harus ingat itu, di dalam kepala, di sini. Ya, karena itu yang kita akan pelajari selama beberapa kali pertemuan. Kalau kita berbicara pengampunan dan keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus, harus ingat garis besar. Ada enam. Yang pertama apa? Kok malah termenung semua ini? Ya, ada yang mau bantu? Jangan malu, salah. Ya, oke, Yehuda, silahkan. Satu. Yang pertama, dosa. Good. Yang kedua, pertobatan. Yang ketiga, pengampunan. Yang keempat, keselamatan. Yang kelima, waktisan. Yang keenam, pelayanan atau pelayanan. Good. Thank you, Yehuda. Sudah bantu. Oke, terima kasih buat bantuan Yehuda. Dan yang lain nanti bisa juga bantu mister pada saat mister bertanya. Oke. Nah, sekarang waktunya kita bebas. Silahkan mau aktifkan video mau tidak. Tapi mister harap semua tetap dalam forum ini. Ya, pada saat nanti mister tanya, ada respon dan reaksi. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi. Oke. Persiapkan buku pelajaran kalian. Buku pendidikan agama Kristen. Akan kita gunakan hari ini. Ya. Untuk menambahkan materinya. Jadi silahkan nanti mister minta. Pada saat mister minta untuk dibaca, semua aktifkan video. Ya. Semua aktifkan video supaya mister bisa dilihat respon kalian pada saat membaca buku agamanya. Oke. Namun sebelumnya kita masuk ke materi awal dulu. Oke. Oke, baik. Ini kita lewati. Ini kemarin sudah. Ya. Mister sudah juga jelaskan mengenai ini enam. Tadi temanmu Yehuda sudah bisa menyebutkan enam-enamnya. Itu bagus. Terus diingat. Mister harap tidak bergantung dengan buku ya. Sejarahnya sudah ya. Ingat ya. Sejarah dosa pertama kali lahir bukan di bumi. Tetapi di sorga. Dalam peristiwa kejatuhan malaikat ke dalam dosa. Harus itu tahu. Ya. Karena kemarin jawaban kalian semua mengarah ke peristiwa Adam dan Hawa. Enggak salah sih. Tetapi harus lebih dalam. Ya. Yang kedua baru di bumi. Itu. Dalam peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Ya. Mister sudah tanya juga bagaimana dengan kamu. Apakah kamu sama seperti Adam? Ya. Selalu melanggar perintah Tuhan. Jadi ingat di sini nak ya. Mister review sedikit. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena makan buahnya. Tetapi karena melanggar perintah Allah yang diikat dalam buah. Ya. Seperti itu. Nah. Kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan rangkum hari ini ke tiga-tiganya. Ya. Dosa pertobatan dan pengampunan. Ini kita akan rangkum hari ini secara praktis. Ya. Jadi kalian harus dengarkan. Materi PowerPoint ini akan Mister masukkan ke dalam TD Smart. Bagi kalian yang tidak mencatat tidak apa-apa. ya. Tapi kalau mau catat juga silakan karena ada beberapa materi yang tidak ada di bukumu. Misalnya dosa definisi dosa nanti tidak ada di bukunya secara lengkap seperti yang Mister paparkan. Lalu definisi pertobatan. Nanti pengampunan Mister ambil dari buku. Seperti itu. Jadi kalaupun tidak tulis tidak apa-apa supaya fokus untuk penjelasan Mister. Karena nanti kalau sudah selesai materi kita Mister akan masukkan ke dalam TD Smart. Jadi bisa nanti dicek di sana ya. Oke. Yang pertama kita mau bahas tentang dosa. Kemarin kan kita sudah bicara dosa. Kita sudah bicara sejarahnya. Terjadi pertama kali di sorga dalam peristiwa kejatuhan malaikat ke dalam dosa. Lalu yang kedua di bumi dalam peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Karena melanggar perintah Tuhan. Nah apa sih dosa? Kita sudah bicara sejarahnya tetapi secara praktis apa sih dosa? Nah ada empat arti ya anak ya. Ada empat arti dosa. Yang harus kalian paham. Sekali lagi kalau tidak dicatat tidak apa-apa nanti bisa masukkan ke dalam TD Smart. Yang pertama dosa itu adalah penyimpangan dari jalan yang benar. Itu dosa. Jadi kalau kamu menyimpang dari jalan yang benar itu adalah dosa. Yang kedua kesalahan melanggar hukum Allah. Apa hukum Allah? Yaitu perintah Allah atau firman Tuhan. Jadi kalau kamu melanggar firman Tuhan itu dosa. Nah apa saja yang dimaksud melanggar firman? Makanya baca firman. Kalau misalnya sebutkan satu persatu wah mungkin kita sampai sore ini baru selesai ini. Apa saja yang tergolong dosa. Jadi baca saja firman setiap larangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk tidak dilakukan tapi kita langgar itu namanya dosa. Misalnya kalau kamu tahu berbuat baik tapi kamu tidak berbuat baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan itu dosa. Barang siapa yang melihat orang lain dan menginginkannya itu sudah bercabul dalam pikiran. Itu dosa. Jadi banyak sebenarnya dosa yang bisa terjadi dan bisa kita hindari. Tergantung kamu nanti memahami ayat Alkitab yang penting klunya setiap larangan yang kamu langgar itu dosa. Kalau Tuhan suruh A kamu lakukan B itu dosa. Karena melanggar hukum Allah. Allah bilang kepada Hawa dan Adam jangan makan buah ini tapi mereka makan itu dosa. Jangan berbohong tapi kamu berbohong itu dosa. Jangan membenci tapi kamu membenci itu dosa. Jadi banyak dosa sebenarnya. Tapi pada intinya kesalahan melanggar hukum Allah. Ketiga pemberontakan terhadap atasan. Ini yang dialami oleh Lucifer. Jadi istilah dosa yang ketiga ini itu dilakukan oleh Lucifer atau malaikat jatuh dalam sejarah lahirnya dosa yang pertama. Dia memberontak terhadap atasan. Atasannya adalah Tuhan. Oke. Jadi kalau Lucifer berontak kepada atasan itu dosa kita juga tidak boleh. Kalau prakteknya seperti mister kan mister kan punya atasan. Selama atasan mister memberikan tugas sesuai dengan kebenaran tapi mister berontak itu dosa. Tidak sopan namanya. Kita harus hormat kepada atasan kita. Mau itu lebih mudah harus kita hormat. Seperti itu. Banyak pemimpin mister jauh lebih mudah dari mister tapi mister hormat. Karena kenapa? Dia atasan mister. Karena ada juga ayat dalam Alkitab harus menghormati pemimpin-pemimpin. Kita harus menghormati pemimpin kita. jadi itu tergolong atasan. Ini juga mengacu kepada peristiwa Lucifer jatuh ke dalam dosa. Harus ingat dia. Yang keempat yang terkategori dosa itu melenceng dari firman Tuhan. Apa maksudnya melenceng? Melenceng itu tidak tepat sasaran. Contohnya begini. Misalnya kamu sedang mau memanah kamu memegang anak panah lalu alat panah lalu kamu memanah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan ada di situ tanda merah bulatan biasa yang ikut eskul panah mungkin tahu ya. Jadi begitu kamu mau panah supaya pas tepat di tengah-tengah yang merah itu tiba-tiba melenceng tidak kena kemerah itu namanya melenceng. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya sedang dipanah Tuhan ke jalannya dia. Tuhan sedang panah kita ke kehendaknya dia tapi tiba-tiba kita tidak mau ikut. Kita berputar. Yang seharusnya dipanah Tuhan ke utara misalnya kamu maunya ke selatan dia salah. Seperti itu. Itu melenceng. Tuhan ingin kamu semua jadi berkat seperti Kristus tapi kamu gak mau seperti Kristus kamu mau seperti anak-anak lain yang hidupnya melanggar firman Tuhan hidup dalam dosa terus itu melenceng. Secara praktis misalnya ada siswa yang seharusnya hari ini ke sekolah tapi dia bolos itu melenceng juga seharusnya dia hari ini masuk sekolah tiba-tiba diajak kawannya ayo kita bolos aja itu melenceng juga. Jadi seharusnya kamu mengarah ke jalannya Tuhan hidup dalam berkat Tuhan tapi kamu gak mau kamu lebih memilih hidup di tempat yang melanggar firman Tuhan itu melenceng. Jadi yang keempat dosa adalah melenceng dari firman Tuhan. Sekali lagi nomor dua dan nomor empat bagaimana kamu lebih tahu kamu harus banyak baca Alkitab. semakin semakin kamu baca Alkitab semakin tahu kamu apa saja yang jadi larangan bagi kita atau apa saja yang dilarang Tuhan. Seperti itu ya. Tolong masih ada yang belum di mood suaranya. Oke lanjut. Nah secara praktis ini kan ada empat nih mungkin kamu agak gimana gitu banyak kali mister ada empat ya. Ini definisi bisa dikatakan definisi akademis lah ya. Dalam arti kalau kamu hafal ini paham ini langsung orang tahu wah ini betul-betul pernah belajar dia begitu. Tetapi secara praktis ini dia. Dosa berarti pikiran perasaan dan kehendak atau kemauan ya. Serta tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi apa saja yang kamu lakukan kamu harus tahu ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Ini sesuai dengan firman Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai bertentangan dengan firman Tuhan itu dosa. Itu dosa. Sekali lagi setiap tindakanmu kalau bertentangan dengan firman Tuhan itu dosa. Bagaimana kamu tahu kamu bertentangan atau tidak? Sekali lagi harus sering baca Alkitab. Supaya kamu tahu karena dalam Alkitab banyak perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau tidak dilakukan itu dosa. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu tentang pertobatan. Ya definisi pertobatan tadi sudah paham ya dosa secara praktis. Sekarang pertobatan. bertobat berarti berputar berbalik kepada Allah. Bertobat berarti berputar berbalik kembali. Jadi gini ini dia yang melenceng tadi. Sebenarnya setiap kita diciptakan Tuhan supaya kita bisa bersama dia nanti di sorga. Tapi kamu punya pilihan hidup atau orang lain punya pilihan hidup. Kalau dia bertobat dia berbalik kepada rencana Allah itu. Jadi ada saat ini orang hidupnya sebenarnya sedang berjalan menuju neraka tanpa dia sadari. Dia sebenarnya sedang berjalan menuju neraka. Begitu dia sadar dia bertobat dia akan berputar 180 derajat. perubahan hati itu pertobatan perubahan hati dan kembali atau berpaling kepada Allah. Perubahan hati itu harus bisa dilihat. Hatinya berubah. Gimana hatinya berubah? Yang awalnya suka sekali mendendam atau mudah sekali benci. Kalau dia benci sama orang bisa sampai bertahun-tahun. Tidak boleh. Itu dosa itu. Makanya Tuhan Yesus bilang mengampuni. Ampunilah saudaramu. Kalau kamu gak bisa mengampuni dosa. Itu sebabnya kalau begitu sakit hati apakah sakit hati benci sama orang mister alami. Ya alami. Itu alami semacam kehidupan natural. Jadi kalau tiba-tiba ada orang membuat jengkel kayak otomatis kita langsung sakit hati. tetapi yang penting adalah begitu kamu sadar kamu sedang sakit hati kamu belajar mengampuni. Ada orang sudah sadar dia sakit hati dia benci tapi gak mau mengampuni malah menikmati sakit hatinya sampai bertahun-tahun. Itu gak boleh. Alkitab mengatakan kita harus mengampuni orang tidak terhingga sampai kapanpun harus mengampuni karena Allah mengampuni kita. Seperti itu. Itu perubahan hati. Awalnya gak bisa mengampuni. Sudah mulai 1-2 kali bisa mengampuni. Gak perlu sempurna untuk di awal. Yang penting sudah mau melatih diri. berikutnya. Nah ini wujud. Seperti apa tanda-tanda orang sudah bertobat? Harus punya tanda ini nak ya. Coba lihat. Apa saja tanda-tandanya? Satu. Kesadaran bahwa dirinya berdosa. Ini yang pertama. Kamu sadar dulu oh aku adalah orang berdosa. Kenapa begitu? Karena aku adalah keturunan ada menhawak. sebelum kamu berbuat dosa pun kamu sudah berdosa. Kenapa? Karena ada benih dosa. Makanya mister pernah bilang anak bayi lahir ceprot oe 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 gitu itu sudah ada dosanya. Dosa apa nak? Dosa asal istilah kita. Atau dosa asali atau dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada setiap keturunannya. Yang tidak dimiliki anak bayi adalah dosa perbuatan. Jadi sebenarnya ada tiga jenis dosa yang kamu harus ingat. Yang pertama dosa asal yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada semua keturunannya. Selama kamu keturunan Adam dan Hawa manusia berarti kamu sudah mewarisi dosa asal. Yang kedua dosa perbuatan. Yang ketiga dosa kutuk atau dosa kutuk keturunan. Jadi kalau keluargamu nenek moyangmu dulu melakukan dosa yang mungkin bisa dikategorikan mengerikan itu bisa turun kepada kamu. Jadi kalau kakek nenek mu dulu orang yang bersekutu dengan iblis misalnya bisa turun ke kamu makanya ada istilah dukun yang punya ilmu dia harus wariskan ke salah satu anaknya atau salah satu cucunya. Itu namanya dosa kutuk. Kalau tidak katanya dia akan sulit meninggal seperti itu atau dia akan sakit-sakitan makanya harus diwariskan seperti itu. Jadi itu ada dosa kutuk keturunan. Kalau orang tua mu jahat dulu kemungkinan anaknya bisa seperti orang tuanya. Apakah dosa ini bisa dibatalkan mister bisa? Bisa dibatalkan di dalam nama Yesus makanya mister masukkan gambar disini ada gambar Tuhan Yesus hanya Tuhan Yesus yang bisa membatalkan kutuk itu atau dosa kutuk keturunan. Mungkin mister cerita sedikit mister itu kan dilahirkan dari keluarga broken home. Jadi kakeknya mister itu tiga kali menikah. Kakeknya mister itu adalah tentara di zaman Belanda tiga kali menikah. Jadi mister ini adalah cucu dari anaknya yang pertama. Jadi bapaknya mister anak pertama dari kakek. Dari istri yang pertama anaknya dua cowok. Lalu dia nikah lagi setelah istri pertama meninggal. dia nikah lagi. Lalu melahirkan banyak anak juga. Mister lupa persis. Jadi saudara laki-lakinya ayahnya mister itu belasan orang. Jadi bisa buat kesebelasan bola kali ya. Lalu istri ketiga juga banyak anaknya. Jadi dia tiga kali menikah itu kakeknya mister. Dan anak-anaknya kakek itu juga banyak yang nikah berkali-kali seperti bapaknya. Nah itu namanya dosa kutuk keturunan. Jadi apa yang dilakukan oleh nenek kita atau orang tua kita bisa turun ke kita. Seperti itu. Jadi hati-hati bisa gak dibatalkan? Bisa. Sekali lagi bisa dibatalkan in the name of Jesus. Makanya mister sering berdoa Tuhan aku harus sekali menikah. Di dalam nama Yesus. Mister sering berdoa dulu kakek mister itu pelihara hantu juga. Ada hantu di pelihara di tanah karo sana. Jadi bapaknya mister sering diikuti hantu itu. Tapi apakah hantu itu masih mengikuti cucunya? Tidak. Karena mister sudah pernah putuskan di dalam nama Yesus. Semua roh nenek moyang kuasa gelap perjanjian dengan setan saya patahkan di dalam nama Yesus. Tidak mengikuti saya tidak mengikuti keturunanku. Jadi putus di mister. Jadi itu bisa dihapuskan. Jadi harus ingat tiga jenis dosa tadi. Berikutnya mengakui kesalahan kepada Allah setelah kamu sadar dosamu akuilah oh aku berdosa. Lalu aku Tuhan aku berdosa ampun aku dosaku ini ini ampun gitu. Tiga memohon ampun akan dosanya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Banyak orang sadar mengakui mohon ampun tetapi tak mau berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau ketiga ini kamu lakukan itu bisa tergolong sudah bertobat. Seperti itu. jadi kalau tidak ada ini kemungkinan dia belum bertobat. Seperti itu. Nah berikut kita masuk ke pengampunan. Nah bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah merasa diampuni oleh Tuhan? Apakah kamu sudah pernah minta ampun kepada Tuhan akan dosa-dosa mu nak? Itu harus kamu lakukan. Jangan merasa tidak tahu atau tidak mau tahu atau egois. Atau dosamu sudah menumpuk-numpuk enggak pernah bertobat. Kayak gosip aja dosa itu semakin digosok semakin sip. Seperti itu. Kalau kamu merasa kamu pernah berdosa kamu harus minta ampun kepada Tuhan. harus datang kepada dia. Oke kita lihat. Apa itu pengampunan? Coba seperti tadi mister bilang buka buku mu. Sekarang siapkan buku agamanya. Halaman 2-5 kali ini kita berinteraksi dulu. Silahkan sekali lagi halaman 2-5 buka buku agamamu. Aktifkan semua videonya. tadi sudah mister sampaikan di awal. Silahkan buka buku agamanya halaman 2-5. Mister tidak masukkan definisinya dalam slide supaya kamu itu membuka buku agama. Nanti dibuat jadi ini lagi bungkus kacang goreng. Katanya mister Ronald gak pernah ngajar dari buku agama. Disobek jadi bungkus kacang goreng. Kasiannya udah dibeli mahal-mahal. Oke coba siap-siap di halaman 2-5. Disitu ada definisi tentang pengampunan. Kita baca ya anaknya. Mister minta siswa yang baca adalah siswa yang mister sebut namanya. Begitu mister sebut namanya langsung aktifkan suara silahkan dibaca. nanti kalau mister bilang stop dia berhenti lalu yang lanjutkan adalah siswa yang mister sebut kenamanya. Oke masih ada yang videonya belum aktif ada Putus Stephen Darmianto silahkan diaktifkan semua nak oke ya Putus Stephen Darmianto silahkan diaktifkan oke sembari mister tunggu silahkan oke nanti sistem cepat ya misalnya satu anak mister sebut namanya langsung baca kalau mister anggap sudah cukup dia membaca mister stop gitu langsung kamu berhenti lalu yang melanjutkan adalah siswa yang mister tujuh melanjutkan apa yang dibaca temannya ya sampai halaman lima seperti itu oke mister mulai dari Brandon baca halaman kedua dimulai dari pengertian mengampuni secara umum silahkan diaktifkan suaranya yang lain dengar silahkan Brandon bisa disana oke silahkan langsung saya belum dibuku mister oh belum beli buku kok belum beli buku nak bukan bukannya udah ambil buku ya halo Brandon bisa belum beli buku nak ya belum nanti kaknya mister oke oke nanti coba jampri mister ya ya perasaan semua siswa sudah ambil buku termasuk tadi terakhir Alana kakaknya datang ke sekolah ya sudah ambil buku ya oke mister minta Darmianto Darmianto silahkan halo mister kedengaran gak kedengaran silahkan pengertian mengampuni secara umum kata ampun menurut kamus besar bahasa indonesia kata ampun berarti pembahasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan maaf kemudian kata mengampuni berarti memberi ampun atau memaafkan dari pengertian tersebut dapat diperoleh informasi pertama mengampuni bersinonim dengan kata memaafkan kedua mengampuni berarti kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengutipnya kembali dengan demikian mengampuni berarti tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru serta tidak mengutipnya di kemudian hari kata mengampuni dalam bahasa inggris antara lain satu pardon yang dapat diartikan pengampunan grasi maaf dua forgiveness yang dapat diartikan tindakan mengampuni kemauan mengampuni oke stop oke stop ya sampai disitu dulu ya thank you Darmianto sudah membaca sekarang dilanjutkan oleh lingga tetapi dari bagian B kita potong-potong saja kita fokus ke definisi ya ya bagian B pengertian mengampuni menurut Alkitab ya silahkan nak lingga pasar ibu halo halo ya silahkan perjanjian lama menjelaskan arti mengampuni dengan kata satu kapar dalam kasih berani penabusan dan sering dipakai untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kurban kata ini berarti perdamaian sudah terjadi di Mas Nur 78 ayat 78 ketika penebusan dilakukan perdamaian berjadi NASA dalam bahasa Ibrani membawa menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu di bawah jauh tindakan mengambil dan membawa dosa pelaku agar tidak ada lagi dalam diri pelaku salah dalam bahasa Ibrani mengampuni tindakan memaafkan perbuatan yang salah konsep mengampuni dalam perjanjian lama tidak terlepas dari dosa manusia akibat dosa hubungan Allah dengan manusia terputus karena itulah manusia membutuhkan pengampunan agar hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan dalam perjanjian lama untuk mendapatkan pengampunan dari Allah ada hubungannya dengan persembahan kurban dalam perjanjian baru kata yang dipakai untuk mengampuni antara lain apolio membebaskan melepaskan dua karizomai mengampuni karena anugerah tiga paresis remisi membiarkan dosa tanpa menghukumnya empat apesis pengampunan pembebasan dari hukuman atau tuntutan oke konsep oke terima kasih ya Lingga Pasar Ibu Horas Halak Bata HP ya kita lanjutkan oleh ketua kelas ketua kelas dimulai dari C C karena Allah adalah kasih silahkan C karena Allah adalah kasih kita kejadian mencatat bahwa manusia Adam diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya maka sejatinya manusia adalah suci mulia tidak berdosa dan mempunyai kehendak yang baik karenanya Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengelola memelihara dan memanfaatkan semua yang ada di taman Eden kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat firman Allah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja maka Allah menciptakan perempuan hawa dari tulang rusuk Adam seorang perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia penolong yang sepadan ini memiliki arti sebagai rekan yang bisa menolong saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing mereka saling bekerjasama dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah Allah berikan Allah berpesan kepada mereka agar tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat supaya mereka tidak mati oke stop udah stop nak terima kasih ya nak ya Adeline oke kita lanjutkan oleh Monica Monica Victoria ya silahkan lanjutkan pembacaan temannya tadi silahkan Monica sorry mister tadi menikah itu kira dan ternyata apa itu namanya halamannya berbeda oh halamannya berbeda sekarang kamu masuk ke halaman empat nak oke gak apa-apa masuk fokus halaman empat dibulai dari Alenean kedua Adam mana mister dengar mister halaman empat Alenea yang kedua dari kata Adam dan Hawa yang C itu C oh ya ya silahkan Adam dan Hawa hidup bersama mengelola itu ya betul betul ya lanjut Adam dan Hawa hidup bersama mengelola taman Eden sampai akhirnya ular datang untuk mencobai Ahawa agar tidak menaati perintah Allah ular menyuruh mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Hawa terperdaya oleh ular lalu ia memakan buah itu dan memberikannya kepada Adam ketidaktaatan inilah yang membuat manusia jatuh dalam dosa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah saat manusia jatuh ke dalam dosa artinya ia menjadi hamba dosa musuh Allah musuh Allah dan hidup di bawah murka Allah akibatnya hubungan manusia menjadi jauh dari Allah meskipun demikian Allah tetap mengasihi mereka Allah menghampiri mereka hal itu menunjukkan bahwa Allah peduli memiliki inisiatif ramai untuk mereka yang jatuh dalam dosa Allah tidak menghubung melainkan berbelas kasihan dan memberikan pengampunan kepada mereka sehingga mereka tidak mati Allah adalah Allah yang tidak membiarkan manusia hidup dalam keberdosaan dan mendapatkan hukuman kekal karena Allah adalah Allah yang memberikan anugerah dan belas kasih kepada manusia ya lanjut Alkitab menyaksikan bahwa Allah Allah yang menjadikan pelaku pertama dan utama penyelamatan manusia berdosa penyelamatan manusia yang berdosa dalam bentuk pengampunan dari Allah yang disampaikan eh ya lanjut dari Allah menunjukkan bahwa Allah mengasihi manusia berbelas kasihan dan pemulih kepada manusia seperti yang disampaikan Paulus karena semua orang telah terbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih kargungnya telah dibenarkan dengan cuma-cuna karena penembusan dalam Kristus Yesus oke stop terakhir bisa mau dengar Abigail Abigail Jessica silahkan dibaca setelah pembacaan temannya temannya tadi dalam sejarah iman mulai dari Adam Abraham Isaac Yaakub para Hakim para Raja Nabi sampai kepada Yesus Kristus merupakan bukti nyata bagaimana Allah menyatakan kasih karunianya Allah menghampiri manusia berdosa agar manusia memperoleh pendamaian dan keselamatan oleh karena kasih karunia Allah inilah manusia yang jatuh dalam dosa memperoleh pengampunan Allah maha pengampun karena kasihnya lebih besar dari dosa manusia Allah adalah inisiator dalam pengampunan atas dosa manusia hanya Allah yang maha pengampun oke thank you Abigail oke nah berdasarkan apa yang sudah kalian baca dari definisi istilah pengampunan itu luas sekali bukan bermaksud mister untuk buat kalian pusing terlalu banyak definisi istilah pengampunan ada dari bahasa Indonesia ada dari bahasa Inggris dari bahasa asli tadi sudah diperkenalkan ada bahasa Ibrani ada bahasa Yunani Alkitab harus paham ya anaknya Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab ya dari kejadian sampai wahyu ya ada 39 perjanjian lama 27 perjanjian baru seperti itu jadi harus paham dalam perjanjian lama kejadian sampai Maliaki itu bahasa asli Alkitab pertama kali ditulis itu menggunakan bahasa Ibrani harus paham lalu perjanjian baru dari Matthew sampai wahyu itu memakai bahasa Yunani makanya tadi ada istilah Ibrani ada istilah Yunani ada istilah perjanjian lama ada istilah perjanjian baru jadi sekali lagi jangan bingung istilah seperti itu harus tahu sekarang ingatkan lagi barangkali yang belum pernah dengar kalau sudah puji Tuhan sekali lagi Alkitab kita ya Alkitab ini pelajaran agama ini soalnya Alkitab itu terdiri dari 66 kitab dari kejadian sampai wahyu 39 itu perjanjian lama apa saja perjanjian lama itu kejadian sampai Maliaki jadi kalau nanti buka Alkitab cek aja kata Mr. Ronald perjanjian lama dari kejadian kitab kejadian cerita Adem Hawa sampai ke Maliaki itu menggunakan bahasa Ibrani tapi Ibrani kuno bukan Ibrani yang digunakan oleh orang Israel yang sekarang makanya kalau bahasa Israel yang sekarang itu itu udah Ibrani modern yang kita gunakan yang digunakan untuk nulis Alkitab Ibrani kuno termasuk juga Yunani perjanjian baru yaitu Matthew sampai Wahyu itu menggunakan Yunani koine namanya bukan Yunani yang dipakai untuk berbahasa sekarang atau ngomong enggak beda ya seperti itu itu makanya ada istilah Ibrani Yunani ada istilah PL atau PB nah kedepan kalau Mr. sebut PL udah tau ya maksud Mr. kalau Mr. Donald bilang PL berarti artinya perjanjian lama kalau Mr. bilang PB berarti perjanjian baru ya sampai disini paham ya oke silahkan kita bebas lagi Mr. lanjutkan materinya nah kita sudah baca ya sudah jelas di dalam buku itu terkait dengan pengampunan Paulus dengan tegas mengatakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah kapan dia berdosa ya itu setidaknya Adam dan Hawa lalu semua keturunan berdosa makanya setiap orang lahir ke muka bumi itu sudah membawa benih dosa Mr. sudah pernah sampaikan anak bayi yang baru bisa ngomong kapan dia pertama kali bisa menyakitin orang bisa berbohong kepada orang tuanya bisa berkelahi itu kapan kira-kira apakah kamu pernah ingat aku umur dua tahun atau umur tiga tahun ingat aku dulu pertama kali saya bohong sama mama kenapa bisa bohong dengan sendirinya tanpa diajari oleh orang tua karena sudah ada benih dosa jadi setiap manusia itu sebenarnya punya kecenderungan untuk berdosa ada kecenderungan untuk berdosa itu harus ingat makanya kita harus berjuang untuk tidak berdosa seperti itu bukan berarti dalam hal ini Mr. memaklumi berdosa tidak kata Mr. Ronald manusia punya kecenderungan berdosa oleh sebab itu mari kita berdosa salah Mr. hanya menyampaikan kodratnya karena kita adalah mahluk yang tidak sempurna kenapa tidak sempurna yaitu kadangkala kita sulit mengendalikan daging supaya tidak berdosa itu sebabnya ada perintah kuduslah sebab aku kudus ada perintah berbuat baiklah ampunilah seperti itu nah di dalam buku tadi selalu mengarah kepada peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tapi Mr. sudah jelaskan dosa yang pertama bukan dalam peristiwa Adam dan Hawa ya anak ya peristiwa yang pertama itu lahirnya di sorga dalam peristiwa kejatuhan dosiver kalau ada orang bertanya ya tanya dulu dimana yang kau maksud di sorga atau di bumi seperti itu ya karena peristiwa itu berbeda oke kita lanjut nah sekarang refleksi diri ya coba renungkan dirimu ya coba pikirkan dirimu apakah aku sudah pernah memohon ampun apakah aku sudah pernah menyatakan bertobat untuk tidak mengulanginya lagi ya yang lebih tahu dosamu apa saja adalah dirimu dan Tuhan ya bahkan orang tuamu pun bisa gak tahu ya karena ada dosa yang disembunyikan kalau misalnya langsung kamu terang-terangan bohong di depan mama papa ya mungkin bisa eh kamu dosa ya kamu bohong sama papa itu masih bisa terkadang tapi bagaimana dengan dosamu yang kamu sembunyikan sampai orang tuamu gak tahu tapi kamu harus tahu bahwa tidak ada satu dosa pun yang tidak Tuhan tahu ya tidak ada dosa satu pun sekali lagi yang Tuhan tidak tahu kamu tidak akan bisa sembunyikan dosamu dihadapan Tuhan mungkin papa mamamu temanmu gak tahu tapi Tuhan tahu nah yang terpenting adalah Tuhan ya yang paling penting adalah Tuhan misalnya begini banyak orang melupakan nomor satu jadi sekali lagi misalnya sampaikan ya ini tegas urutan nomor satu adalah Tuhan apapun itu ya jadi kalau kamu sudah berpikir aku sudah mengampuni ya tapi kamu gak berdoa kepada Tuhan itu salah besar misalnya kamu punya masalah dengan temanmu kamu sakiti dia akhirnya kamu sadar untuk minta maaf supaya temanmu maafkan kamu lalu kamu datang eh maaf ya aku salah ampuni aku ya aku janji tidak ngulangin lagi gitu kalau hanya sampai disitu itu kurang tepat ya kamu harus sampai ke Tuhan jadi kamu harus selesaikan dulu sama Tuhan Tuhan ampuni aku Tuhan aku sudah menyakiti temanku maafkan aku dosaku diampuni Tuhan setelah kamu lakukan itu secara pribadi dengan sang pencipta baru kamu datangi orangnya ya jadi menyelesaikan dosa kepada Tuhan kamu juga harus menyelesaikan dosa kepada temanmu mengapa demikian takutnya dia masih benci kamu ya mungkin kamu sudah gak ada masalah karena hatimu sudah dipulihkan Tuhan dosamu sudah diampuni tapi temanmu itu kalau dia masih menyimpan dendam samamu itu kan masalah juga ya kamu harus peduli dengan temanmu dong jangan kamu egois yang penting aku sudah diampuni loh temanmu itu loh dia masih menyimpan sakit hati makanya kamu harus menyelesaikan juga kepada teman temanmu tadi datang tapi gak usah dibilang-bilang eh aku sudah doa sama Tuhan loh gak usah itu hubunganmu dengan Tuhan saja tapi yang jelas kamu harus datang kepada temanmu minta maaf jadi hubungan dengan Tuhan baik hubungan dengan teman juga baik atau dengan orang tua atau dengan sesama lainnya jadi sekarang evaluasi dirimu dosaku sebanyak apa sih kapan aku terakhir kali minta ampun kapan aku terakhir kali berdoa kepada Tuhan itu harus jelas kalau tidak pernah sama sekali wow masalah besar ya atau enjoy saja walaupun berbuat dosa enjoy ya itu masalah lebih besar jangan-jangan kamu belum memiliki Tuhan atau gak paham tentang ketuhanan atau memang tidak beriman biasanya ciri-ciri orang beriman itu tak kala dia jatuh dalam dosa dia kehilangan damai sejahtera cepat atau lambat dia pasti akan berusaha untuk menyelesaikan masalah itu baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan orang yang kamu sakiti atau bermasalah dengan kamu coba renungkan ini secara intuisi ya bermain di hati misalnya gak tahu persis kehidupan kamu tapi kamu yang lebih tahu dan Tuhan coba evaluasi dirimu bagaimana kehidupanku dosa apa saja yang sudah kubuat atau mungkin ada yang sampai buat orang tuanya menangis oh my god itu kebangetan mister harap itu tidak terjadi lagi jangan buat orang tuamu menangis kalaupun dia menangis biarlah menangis karena kebanggaan bukan menangis karena kebencian atau karena kekecewaan karena ada juga yang namanya menangis tapi menangis karena bangga karena kamu sudah menjadi anak yang baik menangis bahagia namanya ya itu harus ingat kalau orang tuamu saja kamu tidak bisa buat bangga apalagi orang lain dulu mister sampai sering buat mama marah sampai mukul juga tapi itu dulu kalau mister ingat-ingat ya mister banyak kesalahan tapi kan sudah diampuni Tuhan jangan sampai kamu tumbuh menjadi generasi tapi tidak pernah diampuni Tuhan seperti itu ya itu dari mister jadi please evaluasi diri silahkan nanti lakukan hubungan pribadi dengan Tuhan silahkan pribadi datang ke Tuhan dengan cara berdoa nah ini terakhir yang mister sampaikan banyak orang gak paham bagaimana cara berdoa kepada Tuhan gimana sih mister berdoa kepada Tuhan boleh gak singkat boleh asal singkat dan jelas ini udah singkat padat gak jelas dia ngomong apa Tuhan aku amin gak jelas kan ada itu orang doa aja gagap ya kalau ngata-ngatain orang cepat kali dia suruh doa gagap ya itu masalah jadi setiap kalian harus bisa menyelesaikan masalah dengan Tuhan langsung gak usah malu ya mister sering itu misalnya hari ini sedang buat kesalahan kepada Tuhan langsung detik itu juga mister minta ampun Tuhan aku manusia yang tidak sempurna ampuni aku beri aku kekuatan untuk tidak mengulanginya lagi seperti itu nah kali ini mister mau ajarkan kalian cara berdoa ya cara berdoa atau berdoa dengan panduan atau berdoa dengan garis besar supaya gak belepotan ya kenapa begitu banyak orang kalau doa itu panjang sekali sampai yang dengar itu bosan gitu loh ada pernah mister suruh orang berdoa mari kita berdoa dia tanya doa apa ini doa makan oke mari kita doa ternyata wih bangsa negara doakan kita mau makan ini udah keburu lapar eh dia doain bangsa negara begitu dia amin ikannya sudah hilang karena doanya terlalu panjang ya doa itu harus tertata supaya menunjukkan kamu berpendidikan jangan boleh panjang tetapi tertata apa isi doanya panjang pun emang berapa menit ini ada orang doanya sampai 20 menit yang dengerin itu sampai pantatnya panas itu bisa jadi dia langsung menghilang keluar dari ruangan jadi doa itu harus tertata singkat padat dan jelas dan ada garis besar ini mister perkenalkan perkenalkan garis besarnya coba lihat ya ini garis besar doanya nah oke bisa sampaikan durasi mister sekitar 3 menit lagi nak ya nah ini akan menjadi tugas coba perhatikan semua ini akan menjadi tugas kalian mister kasih waktu kamu mengerjakannya satu minggu oke kerjakan tugas ini satu minggu mister akan masukkan tugas ini ke dalam TD Smart ya hari ini akan mister masukkan ke dalam TD Smart nah di slide ini hanya sebagai contoh saja kurang lebih begini nanti formatnya boleh kamu langsung kerjakan di file yang mister sediakan di copy ya di upload eh sorry di unduh lalu diisi aja di situ ya baru kirim lagi ke TD Smart ya nanti setiap siswa bisa ngecek tugas yang mister masukkan ke dalam TD Smart dikumpul hari Senin depan oke tanggal berapa kira-kira tanggal berapa di situ coba bulan Agustus ya berarti tanggal 3 ya benar ya ya kurang lebih tanggal 3 tanggal 3 Agustus ini udah tanggal 27 ya seperti itu nanti mister masukkan ke TD Smart jadi seperti ini formatnya nah mister gak terlalu ini dengan isi ya nah ini kan ada satu diawali dengan memuji dan memuliakan Allah jadi satu paragraf nomor satu isinya terkait dengan memuji Allah atau memuliakan misalnya begini Bapak di surga terpujilah namamu engkau Allah yang baik Allah perkasa mulia engkau dasyat yang selalu memberkatiku terpujilah namamu dari kekal sampai kekal misalnya tergantung kamu pakai kalimat apa lalu yang kedua setelah kamu menyampaikan poin pertama lalu bilang Tuhan ampuni sorry Tuhan aku memiliki dosa dosaku ini nah ini ini memang kan kamu kumpul dan misalnya Ronald bisa lihat kalau kamu merasa dosamu tidak mau kamu tulis mungkin dosamu kamu merasa ah nanti kalau aku tulis nanti malu ah masukkan aja dosa-dosa yang umum yang penting kamu mau melaporkannya tapi yang jelas gak mungkin kamu tanpa dosa sekali lagi kamu tanya dirimu apa sih dosa yang aku harus akui seperti itu masukkan satu paragraf Tuhan kemarin aku berbohong Tuhan aku kemarin melawan orang tua setiap dosa yang kamu tidak mau tulis gak apa-apa itu kan privasi gak semua kamu harus tulis yang kamu mau tulis aja yang nyaman di poin kedua setelah kamu tulis beberapa dosamu lalu Tuhan ampuni dosaku mohon ampun jadi taruh kalimatnya di halaman kedua satu paragraf aja keseluruhan lalu yang ketiga isinya terkait dengan memohon penyertaan Allah misalnya setelah kamu sudah akui dosa udah minta ampun lalu bilang Tuhan sertai aku berikan aku kekuatan supaya aku mampu untuk terus dalam kehendakmu terima kasih Tuhan buat kebaikan aku bersyukur kepadamu amin selesai satu paragraf juga jadi ketiga ini tiga paragraf ya mister sudah buat nanti aturannya disitu di TD Smart dia satu sorry setengah halaman minimal ya ketiga poin ini ini tujuannya melatih kamu berdoa secara teratur sistematis kalau kamu melatih ini kamu tidak akan belepotan berdoa ya dengan tiga garis besar ini mister bisa berdoa cuma dua menit tiga menit lima menit bisa makanya dibuat formatnya ya ini ini nanti contohnya silahkan nanti kalau kita sudah selesai belajar mau hari ini juga boleh nanti sore juga boleh dicek di TD Smart mister nanti selesai pembelajaran mister akan langsung masukkan tugasnya kamu bisa langsung kerjakan kumpulkan Senin depan ya seperti itu ya itu saja kita selesai silahkan diaktifkan videonya mungkin ada pertanyaan sebelum kita selesai nak silahkan paham ya tugasnya ya tolong untuk doa pengampunan ini ini kan hanya latihan misal ingin melihat kamu bisa gak doa itu teratur ya jangan malu-maluin doa panjang sekali terus muter-muter ada orang doa itu Tuhan aku mau mau ke sekolah Tuhan tolongnya aku Tuhan engkau baik Tuhan Tuhannya banyak kali ya cukup sekali Tuhan boleh di awal dan terakhir itu ciri-ciri orang berpendidikan lalu ada orang doa Tuhan dipukul sama temen dari belakang eh lama kali kamu doa kenapa gak dilatih doanya ya jadi sekali lagi tugas ini tujuannya satu untuk melatih kamu doa teratur berurut atau sistematis yang kedua supaya mister bisa dapat gambaran kamu ngerti gak doa dan ada nilainya ya nilainya tergantung format atau panduan yang kamu ikuti harus ada tiga paragraf ya ya please tidak lewat dari tanggal 6 Agustus ya tanggal 6 mau kumpul lebih awal juga boleh tapi maksimal tanggal 6 Agustus kalau belum kumpul akan pengurangan nilai enak ya itu saja ada pertanyaan mengenai tugas mister saya mau nanya dong mister ya silahkan ini tugasnya boleh ini tugasnya terus dibuku catatan atau boleh ketik di komputer bebas nak kamu mau foto juga boleh tapi lebih nyaman ketik saja di file Microsoft Office ya di TD Smart sudah bisa sediakan filenya Microsoft Office tinggal di edit aja disitu boleh sudah ada nama dan kelas ya naik sudah ada tiga garis besar juga ya thank you ada lagi oke kalau tidak ada kita selesai kita doa oke kita berdoa mister minta darmianto berdoa ya darmianto listen to me halo mister ya let's pray darmianto you pray halo mister you pray nak silahkan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk menjaga kami dari awal pelajaran sampai akhir Tuhan yang bisa mendengar dengan baik Tuhan Tuhan sebentar lagi kita mau melanjutkan pelajaran selanjutnya Tuhan berarti kami supaya bisa menjadi lebih fokus lagi Tuhan di dalam Tuhan Yesus amin amin oke silahkan break sebentar God bless you all terima kasih semua 7B oke thank you oke terima kasih 7C baik kalau sudah sebelum kita apakah di kelas ini ada greeting 7B apakah di sini 7C ada ada greeting dari ketua kelas adakah greeting dari ketua kelas hari ini tidak ada ya berarti belum ada di info sama wali kelas ya oke enggak ada ya berarti enggak ada greeting baik misalis minta tolong satu orang yang bersedia yang mau pimpin kita doa siapa yang mau bersedia silahkan misalis silahkan yang bersedia yang mau pimpin kita dalam doa adakah adakah tidak ada kalau gitu misalis pilih ya oke tidak ada oke silahkan Jai Isbandi bantu misalis dalam doa silahkan di mute ya silahkan teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus sebentar lagi kami mau belajar IPS berkati supaya bisa bermanfaat dalam hari ini dan berkati supaya belajar ini bisa jadi lancar amin terima kasih Jai Isbandi silahkan silahkan kamera videonya di off kan oke ya silahkan terima kasih ya untuk menghemat kalian bisa off kan video ya oke made ya silahkan desa made silahkan di off kan videonya oke ya terima kasih baik sekarang misalis akan melanjutkan ya materi sekarang misalis akan lanjutkan materi misalis sebentar misalis buka dulu powerpointnya misalis ya oke ini ada bentar tarik ada kendala mis eliasnya gak ada mis oh gitu oke masih tunggu elias ya nanti siapa tau elias masih bergabung sama kita oh misal kalau bisa screen share screen oh ini di pause dulu ya oke sebentar oke sudah bisa lihat ya ini ada chat misal saya baca dulu silahkan yang mau izin ke toilet oke silahkan mister saya belum beli buku Brandon oke mister nanti saya oke misal saya sudah infokan sama mister ya mister Robin berarti untuk Brandon belum beli buku terus juga ini oke oke ya udah jelas ya baik sekarang bisa selanjutkan ya yang belum bergabung nanti bisa kontak temannya ya untuk bergabung di pelajaran IPS ya naik sudah jelas ini yang kemarin ya kita masuk ke materi selanjutnya ya waktu itu misal saya sudah jelaskan juga materi selanjutnya ya eh sorry kok benua Asia sorry maaf ya ini bentar sorry 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 kok kelas 9 materi sorry maaf ya bentar misal saya bukain bentar bentar ya oke ini ya sorry salah share misal ya ini berarti materinya tentang oke selamat menikmati 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 Sorry, sorry, sorry. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Oke, di sini ada. Oke, thank you. Berarti di sini kalian bisa lihat, di sini ada sumber-sumber peta yang bisa saya ambil dari mana. Ini juga kalian bisa lihat. Terus selanjutnya, di sini sudah. Terus kita masuk ke letak Indonesia. Ini materi yang selanjutnya, letak Indonesia. Kalian bisa lihat LKS kalian, halaman letak dan luas Indonesia, halaman 5. Kalian bisa lihat halaman 5, di situ ada posisi geografis. Berarti letak Indonesia itu bisa dilihat dari tiga wilayah. Yang pertama dilihat dari posisi geografis, letak geografis, dan letak geologis. Akan saya bahas satu per satu. Yang pertama adalah posisi geografis. Posisi geografis satu wilayah di permukaan bumi didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Mau ngetahui posisi geografisnya, misalnya posisi geografis Indonesia berada di mana? Kalian tahu berarti dari pengertiannya saja berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi posisi geografis Indonesia atau juga biasa di soal-soal itu keluar letak astronomis Indonesia. Berarti itu sama. Berarti terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah itu adalah posisi geografis Indonesia. Selanjutnya kalian lihat di sini. Oke. Pengaruh posisi geografis Indonesia itu mempengaruhi keadaan alam Indonesia. Salah satunya dipengaruhi. Yang pertama ada pergantian musim. Yang kedua jenis vegetasi. Ketiga pembagian daerah waktu. Yang keempat adalah perilaku angin. Yang pertama akan kita bahas adalah pergantian musim. Lihat yang pertama adalah pergantian musim. Nah posisi Indonesia yang berada pada garis ekuator menyebabkan lamanya waktu siang dan malam hari hampir sama. Kemarin juga saya sudah ingatkan bahwa karena adanya posisi geografis Indonesia kita mengakibatkan adanya waktu malam dan waktu siang yang sama. Hampir sama. Indonesia dibagi menjadi 24 jam. 12 jam waktu siang dan 12 jam waktu malam. Nah itu 12 jam waktu siang itu dimanfaatkan untuk kalian belajar, mengikuti sekolah, istirahat, mengerjakan tugas-tugas. Nah untuk malam hari kalian istirahat, maksimal kalian tidur 8 jam dan besok bangun seperti semangat pagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah itu pergantian musim. Yang kedua adanya rotasi bumi dan revolusi bumi mengakibatkan Indonesia mengenal adanya dua musim. Kita dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Ingat musim hujan dan musim kemarau. Kita bukan seperti negara di Eropa atau negara-negara lainnya yang memiliki banyak musim. Tapi kita hanya ada dua, kemarau dan musim penghujan. Nah untuk kemarau dan musim hujan ini biasanya waktunya untuk sekarang tidak bisa diprediksi. Kapan kita masuk musim kemarau, kapan kita masuk musim hujan. Karena pengaruh dari globalisasi, panas, lapisan ozonnya sudah mulai menipis juga. Salah satunya pengaruh dari globalisasi mengakibatkan iklim di Indonesia itu tidak bisa ditentukan secara pasti. Atau ini musim kemarau atau ini musim hujan. Tetapi jelas Indonesia kita memiliki dua musim kemarau. Tapi ada suatu daerah misalnya yang terkenal Bogor yang dikenal sebagai kota hujan. Berarti sebagian bisa setiap hari atau setiap waktu itu hujan. Tapi ada juga yang daerah-daerah yang tidak hujan. Jadi dia mendapatkan sinam matahari terus. Jadi dia tidak pernah hujan. Misalnya Indonesia bagian timur, itu juga pengaruh misalnya dari cara ada tanaman-tanaman yang ada. Yang sebagian besar wilayahnya kena hujan atau sebagian besar wilayahnya hanya musim kemarau saja. Nah itu kita mengakibatkan pergantian musim. Siap malam, terus ada pergantian musim hujan dan musim kemarau. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pergantian musim? Oke, tidak ada pertanyaan tentang pergantian musim. Baik, misalnya selanjutkan. Nah pengaruh yang kedua adalah vegetasi. Nah kalau kalian tahu vegetasi itu adalah keseluruhan komunitas tertumbuhan di suatu tempat tertentu. Menyangkut baik perpaduan komunal dari jenis-jenis flora penyusunnya. Jadi ada jenis-jenis vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia. Jadi karena kita pengaruh, pengaruh posisi geografis kita mengakibatkan jenis vegetasi tumbuh itu berbagai macam, berbagai macam varian. Jadi di Indonesia ini kalau kalian lihat jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan sangat lengkap. Jadi para ilmuwan tumbuh-tumbuhan yang datang mereka mau meneliti pasti mereka akan mencari wilayah daerah-daerah tropis. Contohnya di Indonesia. Jadi kita tanaman-tanaman kita ada tanaman yang langka, tanaman yang hanya bisa tumbuh di Indonesia. Lengkap dibandingkan negara-negara lainnya. Karena tanah kita subur yang pertama, yang kedua kita mendapatkan sinar matahari mengakibatkan jenis tumbuhannya banyak. Curah hujan yang cukup. Nah itu jadi tumbuh-tumbuhan banyak sekali yang hidup di Indonesia. Selanjutnya dari sini juga mengakibatkan karena kita posisi berada di garis lintang yang sangat rendah. Sehingga wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Kalian tidak asing lagi beriklim tropis. Jadi mengakibatkan, kalau beriklim tropis berarti mengakibatkan Indonesia memiliki hutan hijau yang sepanjang tahun. Jadi kita memiliki hutan hijau. Nah karena adanya hutan ini, maka jenis vegetasi, tumbuh-tumbuhan akan banyak sekali hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia. Atau terutama negara-negara yang beriklim tropis. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, tidak ada pertanyaan. Misal selanjutkan. Kalau suara misalis kecil atau materi yang misalis sampaikan kurang jelas, kalian info ya. Langsung kalian mute mikrofonnya kalian, langsung ngomong sama misalis ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada. Misal selanjutkan. Yang ketiga, pengaruh yang ketiga adalah pembagian daerah waktu. Berarti kalian ketahui bahwa letak Indonesia itu berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kita menyebabkan memiliki zona waktu yang ada, memiliki zona tiga waktu zona yang berbeda. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat. Jadi di sini ada selisih jam. Kalau di sini selisih jamnya ada sembilan jam dari Greenwich. 8 jam Indonesia bagian tengah dengan Greenwich. Terus selisih 7 jam dari Greenwich sama Indonesia bagian barat. Tapi kalau kita lihat Indonesia timur, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian barat, selisih antara daerah waktu Indonesia itu hanya ada selisih 1 jam. Jadi kalau Indonesia timur dengan Bali, wilayah Bali ini masuk Indonesia bagian barat, dengan Indonesia bagian timur selisihnya 1 jam. Jadi 1 jam lebih cepat. Kalau Indonesia bagian barat, selisih 1 jam lebih lambat. Sorry juga lebih cepat ya. Jadi barat itu lebih lambat. Jadi misalnya sekarang jam pukul 11, di Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur itu pukul 12 sekarang. Kalau di Indonesia bagian barat berarti pukul 10, berarti selisihnya 1 jam. Jadi kalau kalian lihat peta, misalnya ini misalnya tampilkan peta, di sini ada garis yang membedakan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah. Sudah ya. Kalau kalian pergi lagi, misalnya mau ke Jawa, misalnya mau ke Banyuwangi, kalian naik kendaraan pribadi sama orang tua, sama saudara-saudara. Kalian sampai ke Banyuwangi, menyebrang, itu sudah beda waktu. Itu sudah masuk wilayah Indonesia bagian barat. Berarti jamnya sudah berbeda. Terus kalian naik pesawat, misalnya. Terus naik pesawat, kalian pasti diinfokan sama Pramugari. Di akhir mau sampai, mau sampai ke tujuan, itu pasti akan diinfokan sama Pramugari. Bahwa adanya perbedaan waktu antara Bali dan daerah tujuan. Misalnya kalian mau datang ke wilayah Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, atau Solo, itu masuk Indonesia bagian barat. Tapi kalau kalian masuk, pergi lagi ke mana? Misalnya mau ke Pulau Komodo, ke Papua, ke Maluku, itu sudah Nusa Tenggara Timur. Kalian itu sudah masuk wilayah Indonesia bagian timur. Misalnya lihat chatnya, silakan, yang mau ke toilet, silakan. Jelas ya? Itu ya, sudah jelas ya. Ada pertanyaan kah? Pembagian zona, pembagian waktu, karena posisi geografis Indonesia? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, misalnya selanjutkan ke materi selanjutnya. Ini yang keempat adalah perilaku angin. Karena Indonesia berada di Ekuator, menyebabkan Indonesia itu berada di pertemuan angin pasat. Angin pasat itu yang bertium sepanjang tahun dari daerah subtropik. Jadi, di belahan bagian utara atau di bagian selatan wilayah tropis, menuju Ekuator. Angin pasat timur itu bertiup dari belahan bumi utara, sedangkan angin pasat tenggara itu bertiup dari belahan bumi selatan. Utara dan bumi selatan. Nah, itu yang disebut dengan perilaku angin. Berarti kita menyebabkan Indonesia berada di pertemuan angin pasat. Berarti dua-duanya, kita berada bertemu di angin pasat timur laut, angin pasat tenggara. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya selanjutkan. Kayaknya kemarin sudah sampai di sini. Apakah kalian mengetahui badai? Apakah mungkin badai terjadi di Indonesia? Mungkin saja dan bisa juga tidak. Jadi, kalian bisa lihat tergantung dari suatu daerah tersebut. Daerah tersebut dikategorikan masuk daerah yang sangat ekstrim suhunya atau tidak. Jadi, misalnya kalau kalian lihat berita, ada suatu daerah misalnya di Bogor, misalnya ada terjadi badai. Nah, badai itu karena wilayah Bogor itu suhunya, suhu udaranya sangat ekstrim. Berarti biasanya berapa derajat tiba-tiba meningkat. Hujan terus-menerus, ada petir. Nah, itu mengakibatkan suhu yang sangat ekstrim. Sehingga pada saat itu, daerah tersebut bisa terjadi namanya badai. Tetapi, jika suatu daerah atau suhu udaranya tidak ekstrim, maka tidak terjadi badai. Misalnya Bali seperti ini, suhunya dingin, tapi tidak terjadinya hujan, khususnya di Denpasar tidak ada hujan. Tetapi, di daerah Bedugul, daerah dataran tinggi, di Bedugul itu hujan. Hujan lebat, misalnya hujan lebat, petir, kilat, itu bisa karena suhunya ekstrim, bisa terjadi namanya badai. Oke, baik. Tadi juga sudah misalnya saya jelaskan apa mungkin badai terjadi di Indonesia. Selanjutnya, apakah itu badai? Badai itu pusaran angin. Berarti pusaran angin itu dengan kecepatan 119 km per jam. Cepat banget dan luar biasa cepatnya. Itu yang dikatakan badai. Kalau misalnya misalis ini berangkat kerjanya naik motor. Naik motor ke sini, kurang lebih misalis dekat dari sekolah, menuju ke tempat misalis, kurang lebih mungkin sampai 5 km jaraknya misalis. Tapi misalis dengan kecepatannya paling maksimal itu hanya 60 km. Itu sudah maksimal banget. Misalis dengan kecepatan gitu, misalis sudah tidak bisa satu mengontrol angin. Jadi, dengan kecepatan itu angin yang berhembus itu cepat. Jadi, kalau kita tidak balance atau tidak seimbang, maka motor kita akan goyang. Nah, itu misalis rasakan dengan kecepatan 60 km, anginnya itu sudah luar biasa. Bayangkan jika kecepatannya itu kurang lebih 119 km per jam. Kalian bayangkan itu cepat banget anginnya. Sehingga mengakibatkan bisa menghancurkan rumah bangunan. Nah, itu yang dikatakan badai. Sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Anak-anak, jelas? Oke, kalau sudah jelas misalis selanjutkan materi selanjutnya. Oke, lanjutnya adalah letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, itu yang disebut dengan letak geografis. Letak suatu wilayah di permukaan bumi. Nah, misalis kalian boleh lihat di LKS kalian halaman 7. Sebelum misalis menjelaskan dampak positif letak geografis. Nah, dampak positif letak geografis Indonesia ini ada tiga. Yang pertama adalah Indonesia berada di persimpangan dunia. Kalian ketahui bahwa letak geografis Indonesia sangat-sangat strategis. Sehingga kita berada di garis di persimpangan dunia. Nah, maksudnya persimpangan dunia itu gimana misalisnya? Kita berada di dua samudera dan dua benua. Jadi sangat strategis. Dua benua. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Semua negara bisa singgah dan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, itu persimpangan dunia. Yang kedua, lalu lintas transportasi dan perdagangan sangat padat. Kalau kalian sudah lihat simpang dunia yang sangat bisa orang datang saja. Atau orang bisa datang dan berkunjung ke wilayah Indonesia. Berarti semakin lalu lintasnya juga semakin ramai. Lalu lintas, transportasi, perdagangannya semakin ramai, semakin padat. Jadi banyak sekali yang singgah datang, masuk, keluar. Itu lalu lintas perdagangannya. Karena kita posisinya sangat strategis, sangat padat. Terus yang ketiga sebagai transit perdagangan internasional. Kalau kalian lihat, transit perdagangan internasional itu semua negara sebelum mencapai tujuannya atau ketujuan negara yang akan mereka datangi, mereka datang dulu ke wilayah Indonesia sebagai tempat transit. Mereka bisa istirahat di situ sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, semakin banyak yang datang ke Indonesia, maka memberikan keuntungan yang banyak juga untuk Indonesia. Kita banyak berinteraksi, banyak menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Semakin banyak juga menambah devisa negara. Dengan adanya hubungan kerjasama. Nah, ini membawa dampak yang positif bagi Indonesia. Karena letak kita yang sangat strategis. Misalnya kalian, kalau kalian juga memiliki rumah atau lingkungan yang sangat strategis. Misalnya, dekat dengan pasar, dekat dengan sualayan, supermarket, terus dekat rumah sakit, dekat dengan sekolah. Nah, itu tempat-tempat yang sangat strategis. Nah, itu biasanya yang harga jualnya sangat mahal. Nah, sama seperti Indonesia. Kita berada di persimpangan dunia. Berarti negara bisa masuk, datang, berkunjung. Banyak banget. Jadi, menjalin kerjasama semakin bukan hanya satu negara, tetapi banyak negara yang bisa kita kerjasama. Dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Sampai di sini jelas. Ada pertanyaan? Anak-anak? Dampak positif letak geografis ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya. Kalau kurang jelas, info ke Miss Alice ya. Nanti akan Miss Alice jelaskan kembali. Miss, misalnya jelas. Penjelasannya Miss Alice terlalu cepat. Oke. Miss Alice akan lebih slow lagi. Terus Miss, suaranya kurang jelas. Baik, Miss Alice lihat chat. Ada ini satu chat. Oke, silakan. Ya, silakan. Yang mau ke toilet, silakan. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, Miss Alice selanjutkan. Sekarang dampak negatifnya. Kalian bisa lihat di LKS kalian halaman 7. Di situ ada juga dampak negatifnya. Tadi sudah dampak positif. Pasti ada dampak positif dan pasti ada juga dampak negatif. Segala sesuatu itu pasti ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Sekarang bagaimana kita memilah yang baik dan yang tidak baik. Sebagai kalian generasi muda, generasi sekarang, kalian bisa harus memilih, memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Yang pertama, dampak negatif dari letak Indonesia yang sangat strategis itu adalah masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Tidak sesuai. Banyak karena persimpangan dunia, tempat transit dari berbagai negara datang masuk, berkembang ke Indonesia. Mereka juga membawa budaya. Budaya ini bisa kita pilah sebagai generasi muda, kita juga harus memilah mana budaya baik, mananya budaya yang tidak. Jadi banyak budaya-budaya dari luar yang masuk ke wilayah Indonesia juga membawa dampak negatif. Berarti tidak semua budaya yang masuk ke Indonesia itu budayanya positif, tapi ada budaya negatif. Nah itu ada percampuran budaya, nanti akan saya jelaskan ada percampuran budaya, apa itu akulturasi, apa itu inkulturasi, asimilasi. Itu percampuran budaya, semuanya membawa pengaruh yang sangat positif bagi bangsa Indonesia. Nah itu budaya dari negara lain, berarti ada yang positif dan ada yang negatif. Yang kedua, wilayah Indonesia berpotensi dijadikan sebagai jalur penyelundupan barang-barang ilegal. Barang-barang ilegal itu contohnya apa sih, misalnya menyelundupkan narkoba, terus hewan langka, terus senjata-senjata tajam, bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Nah itu salah satu, kita berpotensi wilayah Indonesia, karena kalian tahu negara-negara yang datang dan berkunjung ke Indonesia itu banyak. Jadi mereka kesempatan untuk berdagang, mereka juga mau nyelundupkan barang-barang yang sangat ilegal. Narkoba, kalau kalian lihat di berita, berita-berita, jadi kalian bukan hanya berita, kalian bisa lihat sekarang kan kalau berita itu nonton televisi, misalnya siakin kalian di sini minim sekali suka nonton TV, tapi lebih kebanyakan anak jaman now ini sekarang, kalian lebih banyak main ke gadget, handphone, kalian lebih senang lihat YouTube, terus mencari dari Google. Tapi kalian, saya pesan ya, lihatlah yang bermanfaat, lihatlah yang positif, yang menunjang kalian misalnya dalam pembelajaran. Nah itu, ya tapi misalnya disini, misalnya kalau sudah sampai rumah, misalnya sempatkan waktu untuk menonton berita. Jadi misalnya lebih senang lihat di berita, jadi yang ditayangkan langsung saat itu juga. Berarti ada berita-berita, ya berita apa saja, jadi untuk pengetahuan misalnya, jadi biar misalnya tidak ketinggalan informasi. Jadi ada beberapa hari yang lalu, kalian lihat juga di Bali khususnya, disitu ada yang menyelundupkan hewan langka. Di Bali itu biasanya terkenal dengan penyu hijau, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka menyelundupkan hewan penyu hijau, itu termasuk hewan langka, mereka menyelundupkan supaya hasil jualnya tinggi, tetapi itu adalah hewan langka. Berarti yang dilarang oleh pemerintah. Jadi harus kita lestarikan, jadi hewan-hewan itu harus kita lestarikan. Banyak sekali, kalau kalian lihat berita di Bali itu salah satu penyelundupan hewan paling banyak, salah satunya adalah penyu hijau itu yang diselundupkan. Kalau kalian lihat, ini banyak ratusan penyu hijau yang akan diselundupkan dari Bali. Ini sangat membawa peluang, jadi kesempatan karena bagian negara banyak masuk ke Indonesia, sehingga peluang mereka untuk berbuat kejahatan itu juga sangat besar. Terus bukan hanya hewan, tapi mereka juga menyelundupkan narkoba. Kalau kalian lihat berita atau apapun, baru terbang dari Malaysia, masuk ke wilayah Indonesia, tau-tau ketangkap di Beacukai, ditangkap karena membawa barang-barang ilegal seperti narkoba. Narkoba mereka bawa itu sangat berbahaya, barang-barang yang memang dilarang oleh pemerintah. Kalian juga sudah mendapat pelajaran tentang MPLS, tentang barang-barang narkoba itu contohnya apa saja. Itu salah satu dari dampak negatif. Kalau kalian ketahui juga, bukan hanya dampak negatif dan dampak positifnya, dari berabad-abad yang lalu, abad-abad sebelumnya Indonesia juga sudah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai negara. Kalau kalian lihat, kalian lihat hanya sekarang, oh Indonesia menjalin hubungan kerjasama, tidak. Kita sudah berabad-abad sebelumnya, kita sudah menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Contohnya, karena kita berada di persimpangan wilayah Asia, benua Asia dan benua Australia, kita lebih banyak dari negara-negara Asia. Salah satunya adalah para pedagang India, India, Gujarat. Pertama mereka datang ke Indonesia, kita menjalin hubungan kerjasama dengan negara India. Banyak sekali hubungan kerjasama yang dibantu. Salah satunya, pertama melalui perdagangan dalam hubungan kerjasama ekonomi. Kita berdagang dalam kerjasama ekonomi, misalnya mengekspor barang, membawa barang. Orang-orang India ini membawa hasil barangnya ke wilayah Indonesia berupa kain-kain, kain-kain sutra dari India. Mereka bawa, berdagang, terus akhirnya mereka menetap di wilayah Indonesia. Mereka tertarik, Indonesia nyaman, masyarakatnya ramah, penduduknya baik. Terus mereka menetap di sini, akhirnya mereka menikah, mendapat tertarik dengan masyarakat Indonesia. Mereka menikah, menetap. Mereka juga membawa budaya. Budayanya salah satu, bukan hanya budaya, tetapi mereka juga membawa budaya berupa agama. Mereka kepercayaan mereka, mereka bawa, mereka ajarkan di Indonesia. Makanya dari dulu yang pertama agama yang masuk ke Indonesia itu adalah agama Hindu. Yang pertama masuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenal adanya agama Hindu yang pertama kali. Sebelum agama Hindu, agama masyarakat Indonesia adalah kepercayaan. Aliran kepercayaan berupa animisme dan dinamisme. Animisme itu percaya pada roh-roh nenek moyang. Jadi yang tetua-tetua yang sudah meninggal, mereka anggap, mereka puja, mereka sembah sebagai roh. Berarti dipuja, meminta permohonan, berdoanya kepada roh-roh nenek moyang. Itu dulu sebelum masyarakat Indonesia mengenal adanya agama, adanya kepercayaan. Kalau sekarang kalian lihat mungkin di daerah pedalaman-pedalaman Indonesia mereka masih sudah mengenal agama, tapi mereka masih percaya terhadap roh-roh nenek moyang mereka. Masih ada aliran kepercayaan mereka yang masih melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Itu salah satunya. Terus yang kedua juga dari India mereka membawa ajaran agama Hindu, Hindu-Buddha. Dari Hindu terus adanya pembagian kasta, tetapi di ajaran agama Buddha tidak ada ajaran kasta, maka berkembanglah ajaran agama Buddha di Indonesia. Jadi masyarakat yang tidak menerima atau yang tidak beranggapan bahwa ajaran agama Hindu itu adalah ajaran yang banyak memiliki kasta. Jadi adanya perbedaan kasta, jadi dibagi-bagi. Nah itu dibagi, tersebutnya lahirlah juga agama Buddha. Buddha itu tidak mengenal adanya pembagian kasta. Mereka beranggapan bahwa manusia itu adalah sama. Jadi agama Buddha lahir, setelah agama Buddha lahir mulai bangsa Barat datang. Bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia. Contoh bangsa Barat adalah bangsa Portugis, bangsa Belanda. Bangsa Portugis membawa ajaran agama Katolik. Bangsa Belanda membawa ajaran agama Kristen. Itu mulai bangsa Barat datang. Setelah bangsa Barat datang, kita lihat lagi bangsa Arab. Nah Arab ini datang juga. Mereka juga datang ke wilayah Indonesia. Mereka tujuannya juga berdagang. Semua yang datang ke Indonesia itu tujuannya pertama berdagang. Setelah berdagang mereka tertarik, ingin menetap, diam di wilayah Indonesia. Terus mereka membawa kebudayaan. Bukan hanya budaya, mereka juga membawa ajaran agama yang akan dikenalkan di Indonesia. Nah bangsa Arab juga sama. Bangsa Arab itu juga sama, dia berdagang, terus menetap, tertarik dengan Indonesia. Terus mengajarkan budaya Arab juga masuk ke wilayah Indonesia. Sama agama. Nah akhirnya bangsa Arab datang membawa ajaran agama Islam. Jadi kita lihat bahwa agama Islam ini berkembang pesat di wilayah Indonesia. Nah itu salah satu dari hubungan kerjasama karena letak posisi geografis Indonesia yang berabad-abad lalu kita sudah menjalankan hubungan kerjasama dengan berbagai macam negara-negara. Nah itu sudah misalnya saya jelaskan sekilas perjalanan, terus ada dampak negatif dan dampak positif. Sampai di sini ada pertanyaan dari kalian? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan ya. Baik, sekarang lanjut pada letak geologis. Nah kalian berasal dari geologi atau geologis itu berasal dari kata ge dan logos. Berarti artinya itu bumi. Geo, 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 ji, bumi. Logos artinya alasan atau biasa lebih terkenal dengan diartikan sebagai ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang bumi. Geologi, ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, letak geologi Indonesia berada di pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah ini juga kita berada di pertemuan tiga lempeng. Yaitu Indo-Australia, lempeng Aurasia, dan lempeng Pasifik. Ini mengakibatkan Indonesia rawan gempa. Tiga lempeng. Kalau kalian lihat berita terjadinya gempa itu misalnya penjelasannya terjadi di kedalaman berapa DPL, di bawah permukaan laut. Nah itu bisa akibatkan adanya pergeseran lempeng bumi. Lempeng bumi yang mana? Eurasia, Pasifik, atau Indo-Australia. Nah karena pergerakan lempeng tersebut atau tabrakan lempeng tersebut mengakibatkan Indonesia rawan gempa. Terus di pegunungan muda, kita juga dilalui oleh pegunungan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Dilewati oleh pegunungan itu mengakibatkan Indonesia juga banyak gunung aktif. Kita dilalui oleh cincin api. Ring of fire. Berarti kita lalui oleh cincin api yang mengakibatkan Indonesia banyak sekali gunung-gunung api yang aktif. Jelas, kita sudah gempa bumi, sering terjadi rawan gempa bumi, terus juga kita sering terjadi gunung meletus. Karena ini, karena adanya dilalui oleh Sirkum Pasifik, Mediterania, sama kita dilalui oleh tiga lempengan bumi. Jelas ya, letak geologis Indonesia. Oke, lanjut, saya selanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaan antara Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, Sirkum Mediterania ini kalian bisa lihat dari Eropa, yang membentang dari wilayah Eropa. Dari benua Eropa masuk ke wilayah Itali, melalui gunung Alpen, terus lanjut ke gunung Etna, yang berada langsung masuk ke Yunani, ke Turki, lanjut lagi ke Himalaya, pegunungan Himalaya, di Asia, di Jepang. Terus, akhirnya masuk ke wilayah Asia Tenggara, dari Asia Tenggara masuk ke Sumatera, wilayah Sumatera, terus ke Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Oke, silahkan yang izin ke toilet. Nah, kalau kalian lihat di situ, jadi ini yang menyebabkan Sirkum Mediterania. Berarti dari Sumatera, wilayah Indonesia kita masuk ya, Sumatera turun ke Pulau Jawa, Pulau ke Bali, masuk ke Nusa Tenggara. Nah, itu Sirkum Mediterania. Sehingga mengakibatkan kalau kalian lihat daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu gunungnya aktif semua. Jelas ya, aktif ya, itu maksudnya. Lanjut, Sirkum Pasifik. Nah, Sirkum Pasifik ini juga sama dari benua Amerika. Dari memanjang sampai ke pegunungan Roki di Amerika Utara, terus langsung ke Jepang lagi. Jepang itu Mediterania, Sirkum Pasifik lewat di sana. Terus masuk lagi Filipina, dari Filipina masuk ke Sulawesi, masuk lagi ke wilayah Indonesia. Dari Pulau Sulawesi ke Maluku, Halmahera, Maluku di bagian Indonesia Timur. Halmahera itu ada pulau-pulau di samping Pulau Sulawesi, bentuk kayak huruf K. Kalau kalian lihat pada peta, kayak huruf K yang kecil, itu adalah Pulau Halmahera. Nah, Halmahera, terus masuk ke Papua, turun lagi langsung ke Indonesia Timur sekali, masuk ke Papua. Nah, itu adalah Sirkum Pasifik. Jadi, tetap kita masih lewati gunung-gunung aktif. Kalau kalian lihat semua wilayah yang ada di Indonesia, semua dilalui oleh gunung yang aktif. Nah, kecuali Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu tidak ada gunung. Ya, adanya banyak daerah perbukitan, tapi tidak ada gunung yang aktif. Makanya, sebagian besar di wilayah Pulau Kalimantan itu tidak terjadi gempa. Tapi, itu tidak memungkinkan, tidak mungkin kalau Kalimantan itu tidak terjadi gempa. Tapi, akan memungkinkan juga Kalimantan itu bisa terjadi gempa. Karena, kita lihat dari titik lempengan buminya. Kalau jika tubrukan dekat Pulau Kalimantan, maka Pulau Kalimantan atau masyarakat yang ada di Kalimantan bisa merasakan juga adanya efek gempa. Nah, itu salah satu ya, letak geologisnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sirkum Mediterian dan Sirkum Pasifik? Tidak ada pertanyaan? Baik, misalnya selanjutkan. Kalian bisa lihat di sini. Misalnya turunkan ke bawah. Sorry. Nah, di sini ada Pegunungan Pasifik dan Mediterian. Kalian bisa lihat tadi sudah penjelasan misalnya dari mana. Kalian bisa lihat di sini yang berwarna merah. Di sini ya, berarti ring of fire-nya, berarti cincin api-nya. Nah, di sini kita dilalui semua berbagai negara ini di wilayah Indonesia. Semua ya, hampir ya di Indonesia dari Sumatera, Jawa, Sumatera, Jawa masuk ke Bali, Indonesia bagian timur, sampai Papua, sampai Maluku, sampai Sulawesi, Pulau Halmahera. Nah, itu sebagian besar kita dilalui oleh ring of fire ya, cincin api ya. Gunung-gunung yang sangat aktif ya. Kecuali di Kalimantan, kalian bisa lihat di situ tidak ada ya. Nah, itu salah satu ya. Selanjutnya, di sini kalian bisa lihat ya. Nah, kita rawan sekali gempa ya. Tentu, lihat ada rawan gempa, rawan gunung berapi ya. Dampak positifnya gunung berapi itu salah satunya mengakibatkan tanah kita menjadi subur. Jadi tanah vulkanik ya, tanahnya sangat subur. Itu salah satu keunggulannya. Walaupun ada Tuhan memberikan dampak ya, ada dampak negatifnya. Tetapi kita juga memberikan, ada hikmahnya di balik dampak negatif tersebut, ada dampak positifnya. Misalnya gunung meletus, ya memang korban jiwa banyak. Tapi untuk sekarang kita sudah bisa, sudah canggih ya. Jadi kapan gunung itu meletus sudah bisa diprediksi ya. Jadi masyarakat sekitarnya bisa langsung dicarikan tempat yang lebih aman ya sebelum terjadinya letusan. Jadi meminimalisir korban jiwa ya, walau tidak ada korban jiwa tetapi bangunan, perumahan, rumah-rumah, semua hasil pertanian, hancur ya. Tapi efeknya nanti setelah itu akan bangkit kembali karena tanah yang itu mengakibatkan tanahnya sangat subur ya. Jadi perekonomian bisa bangkit kembali. Tapi butuh waktu yang cukup lama ya. Oke baik, selanjutnya misalnya saya jelaskan ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan misalnya saya selanjutkan. Di sini ada lempeng Indo-Australia, tadi sudah jelas. Misalnya saya jelaskan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik ya. Ini mengakibatkan kita terjadinya gempa bumi. Ini gempa bumi, kalian bisa lihat banyak sekali ya. Kita dilalui ya, lempengnya hampir sebagian besar wilayah Indonesia melalui tiga lempengan. Jadi rawan sekali dengan gempa bumi. Berarti gempa itu juga bisa diakibatkan oleh gempa tektonik ya. Berarti karena adanya lempengan juga disebabkan gempa yang terjadi karena gunung meletus ya. Jadi gunung meletus terus ada yang bisa terjadinya gempa ya. Nah itu bisa disebabkan juga terus atau disebabkan karena lempengan, tabrakan antara lempengan-lempengan ini ya. Nabrak, pergeseran. Jadi nabrak membuatkan bumi bergetar ya. Jadi itu terjadi namanya gempa bumi atau bergeser ya. Nah itu juga bisa terjadi gempa bumi. Jadi kita di Indonesia tidak asing lagi gunung meletus atau sama gempa bumi ya. Karena kalian sudah tahu terjadinya karena adanya lempengan bumi dan sirkum meditarian dan sirkum pasifik ya. Sampai di sini jelas ada pertanyaan? Untuk kelas 7C ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas ya? Misalnya sangat jelas ya kalau tidak ada bertanya ya. Lanjut. Nah ini tadi sudah ada jelas juga. Sunda. Berarti ada garis termasuk paparan Sunda atau paparan Sahul ya. Di sini ada yang berwarna orange termasuk paparan Sunda, paparan Sahul juga berwarna hijau. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke luas Indonesia. Berarti luas Indonesia bisa kalian lihat juga halaman 7, nomor 3 ya. Di sini ada luas Indonesia. Di sini menurut Badan Informasi Geospasial, BIG, Indonesia merupakan negara terluas ketujuh di dunia. Kita negara terluas ketujuh di dunia dengan luasnya 5.180.053 km persegi. Nah itu luas Indonesia dengan urutan ketujuh di dunia. Ada yang tahu Bantu Misalis negara terluas di manakah? Negara mana ya? Negara yang termasuk negara luas, terluas. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Bantu Misalis jawab. Ya, silahkan. Siapa namanya? Yudah. Ya, silahkan. Apa negara terluas? Australia. Oke, masih kurang tepat jawabannya. Terima kasih ya sudah menjawab. Ada lagi yang bisa bantu Misalis jawab? Tidak apa-apa. Kalau salah tidak masalah ya. Namanya kalian sudah berpartisipasi untuk terjadinya interaksi atau tanya-jawab dengan Misalis. Jadi ada respon ya. Misalis bertanya, kalian ada respon. Ya, silahkan. Oke. Pangestu. Pangestu Giri, silahkan. Ngomong. Rusia, Miss. Oke. Ini siapa? Pangestu ya? Oke. Ya. Thank you. Ya, betul. Thank you ya. Satu lagi selain Giri, siapa lagi Pangestu Giri tadi yang jawab? Siapa? Oke, Brandon. Sama Brandon, Jeremy. Tadi jawabannya apa? Negara terluas? Brandon. Apa? Jeremy, kepencari. Oke. Ya, sudah. Oke. Silahkan. Terima kasih. Betul. Tadi Jeremy ya, tadi sudah jawab, salah satunya negara terluas adalah Rusia. Good job. Thank you, Jeremy. Negara terluas itu adalah Rusia dengan luasnya 17 juta, 75.200 km persegi. Terluas pertama di dunia. Ya, itu negara Rusia. Kalau negara terkecil, ada yang bisa bantu, misalnya? Ya, silahkan Brandon, Jeremy. Vatikan. Vatikan. Apa? Negara terkecil? Vatikan. 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 Ya, ya, ya. Thank you, thank you. Semangat sekali. Betul. Negara tersebut. Negara terkecil adalah Vatikan di kota Roma, Italia. Ya, bayangkan luasnya adalah 0,44 km. Ya, good. Thank you. Oke. Thank you, Jeremy. Brandon, Jeremy, thank you. Sudah dua kali menjawab, berarti sudah benar. Negara terluas Rusia, negara terkecil adalah Vatikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, bisa saya selanjutkan. Oke, nah luas Indonesia, berarti luasan daratan Indonesia itu dibandingkan luas perairannya itu lebih luas perairan dibandingkan daratan. Luas daratan kita itu 1.922.570 km persegi daratannya. Sedangkan luas perairannya itu 3 juta. Berarti lebih besar perairan dibandingkan daratan di Indonesia. Kita memiliki pulau, pulau-pulaunya itu ada 13.466. Kalian bayangkan di Indonesia, makanya dibilang negara kepulauan. Negara kepulauan itu Indonesia, Filipina, terus Jepang. Itu adalah negara kepulauan. Di Indonesia, contohnya kita memiliki 13.466 pulau. Lima pulau terbesar yang kalian bisa lihat di Indonesia itu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ini adalah lima pulau terbesar di Indonesia. Dan sisanya, kalian bayangkan 13.466 pulau dikurangin lima pulau besar. Yang lainnya itu pulau-pulau kecil. Itu pulau-pulau kecil banyak sekali. Dengan ribuan bahasa, dengan ribuan budaya, dengan ribuan tradisi. Yang berbeda-beda. Makanya kita wilayah Indonesia, kita ini memiliki keaneka ragaman yang sangat banyak sekali. Budaya, bahasa, terus adat istiadat. Makanya kita semuanya itu walaupun berbeda, tapi kita tetap satu. Itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Kita tidak boleh dipecah-pecah. Kita tidak boleh di... Berarti itu adalah salah satu dari budaya di Indonesia dengan berbagai pulau. Jadi kalau kalian lihat, antara pulau satu dengan pulau lain itu juga bahasanya semua berbeda-beda. Selanjutnya, luas perairan kita adalah 3.257.483 km persegi. Ini kita menjadi tiga zona laut. Nanti akan misalnya dijelaskan. Tiga zona laut. Ada pertanyaan sampai di sini? Ngasih lima menit. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Di sini, tadi misalnya saya jelaskan ya, perairan Indonesia. Perairan Indonesia itu, kalian lihat di sini. Perairan Indonesia kita, tadi misalnya saya bilang ada menjadi tiga zona. Laut Indonesia lebih luas daripada daratan. Kita lihat dari sini, bisa kalian lihat di sini ada daratan, ada mercusuar. Dari bibir pantai, kalau kalian misalnya ke pantai Kute, Sanur atau pantai mana saja, kalian berdiri di bibir pantai. Kalian memandang ke laut, kurang lebih 12 mil dari laut itu adalah masih batas wilayah Indonesia. 12 mil. Itu termasuk lautan teritorial atau wilayah. Nah, maksudnya apa, mis? Di situ, misalnya bisa kapal-kapal kecil, kapal-kapal perahu, kapal-kapal kecil itu masih bisa menangkap ikan masih di daerah wilayah teritorial. Berarti masih 12 mil. Jadi, misalnya dia hanya terbatas dengan, misalnya perahu nelayannya hanya perahu kecil. Jadi, dia hanya bisa 12 mil saja dari bibir pantai. Atau nambah lagi, yang kedua, zona kedua adalah zona tambahan. Berarti tambah lagi 12 mil. Jadi, 12 mil dari bibir pantai, itu zona laut teritorial atau wilayah. Dari 12 zona teritorial, tambah lagi 12 mil lagi, itu zona tambahan, itu masih dalam kawasan wilayah Indonesia. Itu zona yang kedua. Dan zona yang ketiga, itu adalah dari 12 mil di bibir pantai, tambah lagi 12 mil tambahan. Jadi, ada 24 mil. Dari 24 mil, tambah lagi masuk dalam 200 mil. Itu termasuk dengan namanya zona ekonomi eksklusif. Berarti eksklusif ekonomi negara-negara pantai. Tidak ada hak politis. Berarti kita masih dalam wilayah Indonesia. Misalnya, dari Kutu, mandang ke laut, 12 mil. Oh, masih punya Indonesia. Misalnya, mau nangkap ikan, masih bisa. Bebas. Tambah lagi 12 mil, misalnya mau nambah lagi kedalaman lebih jauh lagi dari bibir pantai. Tambah lagi 12 mil, oh masih wilayah Indonesia. Berarti, misalnya masih bisa menangkap ikan secara legal, secara resmi. Berarti punya Indonesia. Tidak ada yang melarang. Tambah lagi, oh kurang dalam atau mau tambah lagi 200 mil. Mungkin dapat ikan-ikan yang sangat besar. Jadi, dengan perahu-perahu besar, dengan kapal-kapal besar, di sana juga ada pertambangan minyak-minyak. Itu masih dalam kawasan zona ekonomi eksklusif. Berarti 200 mil dari tambahan 24 mil tersebut. Jadi, bisa menangkap ikan dengan bebas, leluasa. Tetapi, jika kalian melewati batas dari zona ekonomi eksklusif, kalian sudah masuk lautan lepas. Lautan lepas itu sudah badan otoritas dari otoritas internasional. Berarti badan-badan internasional yang sudah menangkap ikan secara resmi. Berarti sudah masuk di samudera, di dasar laut. Nah, itu sudah bagian otoritas internasional. Kalau kalian melewati batas ZEE, kalian berarti akan ditangkap. Ditangkap oleh negara-negara yang masuk dalam kawasan negara tersebut. Jadi, penelayan kita, terus pertambangan minyak itu hanya sampai batas zona ekonomi eksklusif. Sampai situ saja selanjutnya. Kalau kalian melewati batas itu, kalian sudah masuk lautan lepas, kalian ketahuan, maka akan ditangkap. Contohnya, banyak sekali di Indonesia, karena negara kita kaya, bukan hanya dari daratan, laut juga kita kaya dengan berbagai jenis ikan yang ada di Indonesia. Berarti banyak sekali nelayan dari Malaysia yang sering, Malaysia itu banyak sekali mencuri ikan-ikan secara ilegal. Karena wilayah Indonesia ikannya banyak banget. Jadi, dia masuk wilayah zona ekonomi eksklusif yang akan ditangkap sama pemerintah Indonesia. Nah, itu salah satu dari zona eksklusif. Jadi, kalian bisa pengetahuan. Berarti kita ada zona dari perairan itu ada laut teritorial, 12 mil dari bibir pantai. Setelah itu tambahan dari 12 mil dari teritorial. Jadi, 24 mil itu bisa masih di perairan Indonesia. Masih termasuk dangkal, wilayah yang sangat dangkal. Nah, masuk zona ekonomi eksklusif kurang lebih 200 mil. Itu panjang dan luas. Kalian bisa menangkap ikan secara legal. Nah, itu. Tapi, kalau kalian sudah melewati batas lautan lepas, kalian akan ditangkap dari negara-negara. Berarti kalian sudah memasuki wilayah zona eksklusif negara lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas ya, kalian bisa lihat. Jelas ya? Luas sekali ya, cangkupan untuk Indonesia. Kalau di peta itu sudah ada. Jadi, ada laut teritorial nanti dilingkari di wilayah Indonesia. Berwarna merah juga biasanya lingkaran. Terus, 12 mil dari wilayah Indonesia. Ditambah lagi 12 mil, berarti zona tambahan. Ada lagi melingkar di garis di peta Indonesia. Tambah lagi 200 mil. Lagi lingkaran yang lebih luas untuk wilayah Indonesia. Nah, itu masih mencakup batas wilayah laut Indonesia. Jelas ya? Selanjutnya, di sini misalnya saya akan lihat lagi. Ada deklarasi Juanda. Sebelum itu kalian ketahui bahwa ada peraturan seperti ini. Zona ekonomi eksklusif. Terus ada 12 mil dari bibir pantai. Terus ada zona tambahan. Nah, itu adalah hasil dari deklarasi Juanda. Yang dicetuskan oleh insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaja. Nah, insinyur Juanda inilah yang beliau ini yang mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah laut di sekitarnya. Berarti 12 mil. Terus di antaranya, tambah lagi 12 mil. Nah, terus di dalam kepulauan Indonesia berarti zona ekonomi eksklusif tambah 200 mil dari zona tambahan. Luas ya. Berarti itu adalah perairan wilayah Indonesia. Selanjutnya, sebelum ada deklarasi Juanda, kita sangat dirugikan. Berarti kita hanya masuk batas wilayah dari Hindia, Belanda. Karena jajahan bangsa barat, salah satunya ada bangsa Belanda, mereka mencetuskan suatu aturan bahwa pulau-pulau itu yang ada di Indonesia hanya sekitar 3 mil dari bibir pantai. Kalian bayangin, misalnya kalian berdiri di pantai, hanya 3 mil saja dari bibir pantai. 3 mil berarti pendek sekali, hanya dibandingkan dengan 12 mil. Satu milnya itu 1852 kilometer. Kalian bisa kalikan dengan 3 mil. Kurang lebih seperti itu, wilayah Indonesia, perairan Indonesia itu sangat merugikan. Jadi sisanya itu masuk dalam kawasan-kawasan negara-negara lain. Itu sangat dirugikan. Akhirnya, melalui deklarasi Juanda oleh Raden Juanda, dia tidak terima. Kita hanya 3 mil, sedangkan wilayah Indonesia, lautnya lebih luas. Harusnya masih zona wilayah Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan, ada 3 tadi. Itu salah satu dari deklarasi Juanda. Sampai di sini ada pertanyaan? Deklarasi Juanda tentang perairannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini materi kita sudah habis. Ada pertanyaan? Silahkan berpartisipasi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Sudah habis waktunya? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa nanti di sini untuk sekarang, misalnya saya akan coba. Kemarin misalnya sudah coba, PowerPoint kelas 9 itu misalnya share juga di TD Smart, tapi belum bisa. Jadi mungkin ada kendala sedikit. Misalnya minta tolong di kelas 7B, nanti ketua kelas bisa chat sama miselis. Nanti tulis nama-namanya sama nama kalian kelasnya. Misalnya siapa 7C. Nanti akan miselis share PowerPoint-nya untuk sementara, karena materi sudah habis akan miselis share lewat via WA. Biar cepat kalian dapat. Nanti bisa chat sama miselis. Nomornya miselis sudah tahu. Berarti miselis ingatkan lagi untuk nomornya miselis. Nanti ketua kelas tolong chat sama miselis. Infokan, nanti akan miselis share. Nomornya miselis sudah ada. Kalian bisa lihat. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke, nanti akan miselis share. Kalau tidak ada pertanyaan, miselis minta tolong kalian. Oke, miselis ingatkan kembali nomornya miselis. Miselis catat saja di sini. Kalian bisa catat. Bisa dicatat. Ini nomornya miselis. Nanti infokan ke miselis. Misalnya ketua kelas. Chat miselis. Terus miselis akan tulis nama dan kelasnya. Misalnya siapa? Si A, 7 C. Nanti akan miselis kirim PowerPoint-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Kalian bisa kerjakan LKS kalian halaman 9 sampai halaman 10. LKS-nya. Halaman 9 sampai 11. Sorry. A, B, dan bagian C. Kalian kerjakan dulu di LKS kalian. Nanti akan miselis infokan selanjutnya melalui TD Smart. Nanti pas ngomong seperti ini, nanti akan deadline-nya tidak langsung hari itu dikumpul atau minggu ini. Nanti misalnya saya akan kasih deadline-nya paling lama satu minggu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti kalian kerjakan dulu. Kalian jawab. Di LKS kalian masing-masing. Nanti kalian kirim via TD Smart. Nanti akan miselis infokan kapan deadline pengumpulannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Oke. Kalau jelas, silakan buka ininya. Miss Elis mau lihat wajah-wajah kalian. Silakan dibuka videonya. Oke. Sudah. Semua. Oke. Terima kasih ya. Berarti Miss Elis ucapkan terima kasih banyak. Sampai sini. Kita akhiri pembelajaran. Silakan yang mau memimpin doa. Ketua kelas. Ada ketua kelas? Silakan. Ketua kelas. Oke. Silakan ketua kelas. Pimpin doa. Oke. Oke. Teman-teman mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah selesai belajar. Berkati. Supaya apa yang telah dijelaskan bisa kami mengerti. Sebentar kami akan melanjutkan pelajaran. Berkati. Supaya kami bisa menjalankannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Salih ya. Amin. Amin. Thank you. Apakah ada greeting? Tidak ada. Oke. Baik. Sampai di sini Miss Elis. Akhirnya pembelajarannya. Miss Elis ucapkan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ditutup video kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Setelah kita absen tadi. Miss Devi mau kasih tahu nih ke kalian. Eh sorry bukan kasih tahu. Mau tanya dulu nih. Adakah yang belum mengumpul tugas sampai pada pukul 11.53? Masih ada yang belum mengumpulkan tugas? Kalau ada yang belum mengumpulkan tugas boleh kasih Miss Devi reaction clap. Ada? Oke. Brandon, Monica, Dewika, Giri. Ada lagi? Sudah ya itu aja ya. Oke. Oh banyak. Jay. Banyak banget kelas ini. Kalian mau ngumpulin kapan? Hari ini terakhir loh ya. Oke. Miss Devi tegasin lagi ya. Tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi Miss Devi masukin tanggal terakhir pengumpulan itu adalah tanggal 27. Tapi ternyata di sistem tertolak tanggal 27-nya. Jadi sudah terakhir gitu ya. Sudah tertutup. Jadi Miss Devi mengubahnya. Miss Devi belum tahu pasti ya kesalahannya di mana. Jadi Miss Devi mengubahnya tanggal 28. Jadi besok kalian sudah gak bisa masukin lagi. Jadi terakhir adalah hari ini gitu ya. Miss Devi harap kalian tidak ada lagi yang WA Miss Devi dengan alasan keterlambatan ya. Terus alasan Miss, maaf Miss, saya belum buat. Nah itu Miss Devi gak mau ya. Jadi kecuali memang alasannya adalah... Lingga kenapa nak? Halo Lingga. Miss tugas apa ya? Eh, kalian belum Miss Devi kasih tugas ya? Belum. Loh, kok kalian... Miss cuma bilang kerjain aja. Nanti Miss kecuali tugas. Miss Devi hanya nyuruh... Sebentar, sebentar. Oke, sorry, sorry. Oke. Miss Devi hanya suruh kalian kerjain. Sorry. Miss Devi hanya suruh kalian latihan soal aja. Iya Miss. Missnya cuma kasih soal. Terus nanti katanya Miss mau dibahas hari Jumat itu dibahas. Oke. Sorry. Oke Miss Devi kira. Oh iya, sorry. Miss Devi kiranya itu adalah kelas kalian juga ya. Oke. Sorry, 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 sorry. Jadi kalian hanya latihan saja gitu ya. Tidak dikumpulkan penugasan itu gitu ya. Iya Miss. Iya Miss. Hari Jumat udah dibahas juga Miss. Jumat lalu. Oke, ya oke. Berarti sekarang Miss Devi kasih penugasan ke kalian ya. Miss Devi tampilin aja slide-nya ya. Jadi kalian boleh foto. Jadi kan kemarin perjanjiannya tidak boleh menggunakan handphone gitu kan ya. Sekarang kalian boleh satu orang saja. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Ketua kelasnya? Sayang. Oke. Ini boleh di foto, tapi di penugasan nanti Miss Devi akan berikan ya. Jadi penugasan khusus kelas 7C itu nanti Miss Devi berikan mulai dari hari ini. Hari ini berarti besok terus hari Rabu. Jadi pengumpulan terakhir hari Rabu ya. Perugasannya Miss Devi langsung aja buka ya. Sebentar. Kalian boleh buka LKS kalian. Halaman. Oke ternyata Miss Devi gak bawa slide-nya ya. Sebentar-sebentar. Itu ada di halaman 26 nomor 1 sampai nomor 9. Miss Devi sambil cari ya. Ketemu? Jadi penugasan kalian itu ada di halaman 26 ya. Nomor 1 sampai nomor 9. dan Miss Devi harap pengerjaannya menggunakan buku garis biasa. Karena ada dua kelas yang bertanya kepada Miss Devi. Itu yang pertama adalah apakah pengerjaan tugas itu menggunakan buku kotak-kotak? Pastinya tidak. Ya Miss Devi tegaskan itu tidak. Yang kedua itu adalah apakah penugasan menggunakan pulpen atau pensil? Itu menggunakan pulpen. Jadi Miss Devi sarankan pakai pulpen karena kalian akan membuat itu di buku penugasan. Oke. Coba sebentar Miss Devi sambil cari filenya. Kalian boleh bisa lihat halaman 26 itu ya. Jadi kalian bisa sambil lihat kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak. Sambil Miss Devi coba cek slide-nya ya. Oke. Sudah kalian lihat soalnya? Halo? Sudah Miss. Sudah? Oke. Ya ini ya Miss Devi akan tampilkan. Kalian mungkin bisa foto ya untuk. Tapi ini Miss Devi sudah tahu di stageboard tinggal kasih tulisan kalian aja. Kelihatan powerpointnya Miss Devi? Halo? Ada yang bisa kasih tanggapan? Respon? Kelihatan? Miss ada kayak kotak gitu Miss. Kelihatan sekarang? Kelihatan tapi ada kayak kotak-kotak nutup gitu. Kalau sekarang? Nah udah-udah Miss. Oke. Boleh difoto ya. Saya enggak kelihatan. Oke Miss Devi masukkan ke. Oke. Udah ada yang foto belum? Sudah ya? Bisa di-share ya nanti ya? Oke. Miss Devi tetap masih enggak bisa lihat wajah kalian ketika Miss Devi screen, share screen ya. Coba sebentar ya. Biar supaya Miss Devi bisa lihat wajah kalian. Oke. Oke. Miss Devi akan bahas beberapa soal yang memang sekiranya mirip dengan soal yang ada di sana. Oke. Kemarin kita baru bahas sampai di nomor berapa ya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kemarin kita bahas sampai di nomor? Ini yang kota Saka ini sudah ya? Sudah Miss Devi bahas belum ya? Halo? Sudah Miss, sudah. Sudah ya? Oke. Oke. Kalau ini? Oh kemarin baru sampai sini ya? Miss Devi ingatnya sampai sini ya? Oke. Oke kita lanjutkan. Miss Devi akan melanjutkan ini ya. Kemarin teman kalian sudah jawab ini. Sepertinya ini sudah terakhir ya. Terakhir yang kita bahas ya. Berarti Miss Devi akan melanjutkan ya. Oke. Perhatikan ya. Kemarin Miss Devi lupa. Miss Devi menunjuk siapa gitu ya? Dan masih ada yang salah tentang perkalian gitu ya? Jadi ingat kalau kalian menemukan sebuah perkalian gitu ya. Oke sebentar. Kalau kalian menemukan sebuah perkalian. Nanti kalian chat aja ya. Karena Miss Devi belum bisa lihat muka kalian ya. Kalian kalau ada mau bicara sama Miss Devi. Boleh kalian chat Miss Devi ya. Kalau kalian menemukan perkalian seperti ini ya. Perhatikan cara perkalian yang masih belum bisa mengalihkan susun ya. Misalkan ini 12 dikali 9. Ini kan minusnya hanya 1. Pasti jawabannya adalah minus depannya. Setelah itu tinggal kalian kalikan 9. Sorry. Kalian kalikan 2. Dapat berapa? 18 kan ya. Jadi 8. Simpen satunya. Simpen satunya di atas sini boleh. Dimana pun kalian yang ingatnya kalian. Kalian mau tahu di sini juga boleh ya. Nah setelah 9 berkunjung ke 2. Maka 9 akan berkunjung ke 1. Jadi 9 dikali 1. Ditambah 1. Sehingga akan menghasilkan nilai 10. Sehingga totalnya adalah 108. 8 tapi karena minusnya hanya ada 1 sehingga minus 108. Buat yang belum bisa untuk mengalihkan susun. Miss Devi harap kalian sambil belajar dan sambil jalan sambil belajar untuk perkalian. Karena ini sangat penting sekali ya. Lanjut. Yang kedua. Kalau kalian bisa tanpa susun kalian pasti gini aja. Ini ada minus. Tinggal taruh minus. Setelah itu 7 kalian kalikan ke 3. 7 kali 3 21. 1 simpan 2. Setelah itu 7 sudah berkunjung ke 3. Maka 7 akan berkunjung ke 1. 7 dikali 1. 7. Tambah 2 berarti 91. Paham ya? Sama halnya dengan yang R. 6 dikali 7. 42. Simpan 2. Sorry. Tulis 2. Simpan 4. 6 dikali 1, 6. Tambah 4 dapat 10. Nah karena minusnya hanya 1. Minus kali plus pasti minus. Sama juga dengan yang S. Kalian cari dulu. 6 dikali 5 itu 30. 0 simpan angka 3. 6 dikali 1, 6. Jadi 6nya ke 1. 6 ditambah 3 berarti dapat 9. Nah karena ada 2. Minus dikali minus itu adalah positif. Maka dia cukup ditulis 90. Ini untuk cara perkalian bagi yang kemarin masih belum bisa ya. Mungkin lupa ya. Karena sudah lama ya. Berapa bulan kalian. Satu bulanan ya. Kalian libur kemarin ya. Ini setelah kalian mendapatkan hasilnya. Kalian disuruh mengurutkan nih hasil perkalian dari yang terkecil. Oke. Berarti kalau dari yang terkecil itu adalah dari angka yang paling minus. Atau minus tapi dia angkanya besar. Berarti itu diduduki oleh P. Kalau kalian bingung kalian bisa tulis dulu ya. Minus 108 koma. Ini sudah berarti dicentang ya. Setelah itu adalah minus 102. Minus 102. Lanjut. Minus 91. Baru tulis 90. Karena urutkan hasil perkalian dari yang terkecil. Berarti kalian tulis hurufnya ya. Berarti dari P. Baru R. Baru Ki. Yang terakhir adalah S. Ini. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh langsung di chat ya. Karena Miss Devi gak bisa ngeliat nih panel kalian. Ada yang masih mencatat? Boleh langsung bersuara. Karena Miss Devi kok gak bisa lihat kalian ya. Oke. Sudah bisa oke. Kalian mungkin bisa kasih reaksen aja ya. Reaksen thumbs up atau clap. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Gak ada ya. Oke Miss Devi lanjutkan ya. Nah, ada yang bisa mengerjakan soal ini? Ada yang mau mencoba? Bisa dicoba? Ada yang mau? Ada yang mau mencoba? Halo, 7C. Mungkin Miss Devi. Oke, Adeline. Adeline, silahkan Adeline. Miss Devi udah bisa lihat kok untuk ininya. Oke, Adeline. Adeline, bisa nyoret dari sana gak, Nak? Gak bisa, Miss. Gak bisa nyoret slide-nya Miss Devi ya? Oke, gimana deh kasih tau Miss Devi. Nanti Miss Devi yang tulis. Itu minus 16 dikali minus 15. Ini dikali ini. Oke. Hasilnya 240. Ini hasilnya 240. Setelah itu? Dibagi 20. Dibagi 20. Hasilnya? 12. 12. Oke. Siapa tadi namanya? Cassie Miss. Cassie Adeline. Betul ya? Cassie Adeline ya? Adeline Cassie Miss. Adeline Cassie. Oke, sorry. Oke. Thank you. Oke. Jadi perhatikan. Benar yang dikerjakan temannya ya. Jadi yang kalian perlu perhatikan itu adalah ini. Minus-minusnya kalian perhatikan. Kali. Di sini ada bagi. Selain minus-minusnya yang pertama kalian perhatikan adalah operasinya apa sih terlebih dahulu. Kalikah atau bagi. Karena dia sama derajatnya sehingga kalian kerjakan yang mana terlebih dahulu. Berarti yang dari depan. Berarti dari kali ini. Kalau Miss andai kata di depan ini bagi Miss gimana Miss? Berarti dari bagi kalian kerjakan ya. Tinggal dikali biasa ya. 16 dikali 15. Ini pengerjaannya juga seperti biasa ya. Minus dikali minus pasti positif ya. 16 dikali 15 kalian dapat 240. Dibagi 20. Karena angkanya besar banget Miss. Lihat ada 0 di belakang, ada 0 juga di belakang. Karena mereka punya 0 di belakang bisa langsung dicoret. Tinggal 24 dibagi 2. Dapatnya hasilnya 12. Sampai di sini masih ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham mungkin kalian bisa kasih Miss Devi thumbs up ya. Karena Miss Devi sudah bisa lihat kalian di layar. Oke. Ada yang belum bisa? Bisa semua ya. Oke Miss Devi lanjutkan ya. Kalau kalian, eh sorry ada yang Desa Made Dina ya. Siapa nih? Oke. Ada apa nak? Enggak Miss. Oh ngasih thumbs up Miss Devi kira ada yang belum paham. Enggak itu artinya paham maksudnya ya. Oke terima kasih. Oke ada lagi? Enggak ada ya bisa ya Miss Devi next ya. Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia memiliki persediaan beras. Itu beras ya bukan bersa. Beras sebanyak 272 kilogram. Rata-rata beras yang terjual setiap hari sebanyak 17 kilogram. Berapa hari beras Pak Burhan akan habis terjual? Ini gampang ya. Oke ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ayo ada yang mau menjawab? Monica Victoria. Silahkan nak. Iya Miss. Oke silahkan. 272 dibagi 17. Hasilnya adalah? Biar ya. Miss gak bisa melihat. Gak bisa baca misalnya ada kotak besar. Oh ada kotak ya oke sebentar. Kelihatan? Belum. Sudah? Sudah. Sudah? Oke. Tinggal dibagi 272 dibagi 17. ya Miss tunggu Miss. Iya oke. Lagi hitung. Jadi 16 Miss. Ya betul ya. Dapatnya 16. Berarti berapa hari beras Pak Burhan akan habis terjual? Sebanyak 16 hari ya. Nah oke. Terima kasih Monica. Monica sebentar. Miss Devi cari dulu namanya ya. Monica. Oke. Oke. Jadi disini adalah Pak Burhan seorang pedagang beras. Ia memiliki persediaan beras sebanyak 272. Ini dikip dulu ya angkanya ya. 272 kilogram ya. Rata-rata beras yang terjual setiap harinya. Jadi setiap harinya tuh rata-rata beras yang terjual itu adalah 17 kilo nih. Nah ini 17 kilo nih rata-rata tiap harinya. Kalau setiap hari terus 17 kilo, 17 kilo, 17 kilo. Dari 272 ini berapa hari kira-kira berasnya baru akan habis terjual ya. Jadi tinggal kalian bagi saja. Sehingga kalian akan mendapatkan 16 hari. Sampai disini. Apakah ada yang mau bertanya? Miss Devi rasa semua paham ya. Tinggal dibagi saja ya. Oke. Bisa Miss Devi lanjutkan ya. Kalau ada yang mau bertanya. Misalnya Miss kecepatan atau Miss saya masih belum paham. Boleh kalian langsung bersuara saja ya. Oke ya Miss Devi lanjutkan ya. Nah coba kalian perhatikan ini soal baik-baik ya. Diketahui aturan dari tes masuk ke suatu SMP adalah kalau dia menjawab benar. Jadi kalau kalian masuk SMP itu ada sebuah tes ya. Nah di setiap tes itu kan ada soal-soal. Setiap nilainya, setiap jawaban kalian yang benar ya itu nilainya 4. Tapi kalau ada yang salah, maka nilainya minus 2. Kalau tidak menjawab akan diberi nilai 0. Dia ngasih tahu nih jumlah seluruh soalnya itu ada 50 soal. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Berapakah nilai tertinggi yang diperoleh? Untuk soal ini Miss Devi bantu dulu ya. Nanti ada tipikal soal yang seperti ini di slide selanjutnya. Jadi berapakah nilai tertinggi yang dapat diperoleh? Jadi dari 50 soal, 50 soal kalau dia sudah ditanya nilai tertinggi, Pasti 50 soalnya ini semuanya dijawab dan semuanya benar. Jadi tidak ada yang tidak dijawab ya. Karena nilai tertinggi gitu ya. Jadi 50 soal dia jawab dan benar. Maka dikali 4. Nah tinggal kalian kalikan. Kok bisa dikali 4 Miss? Karena tadi jawaban benar diberi nilai 4. Maka dari itu tinggal 4 dikali 0 dapat 0. 4 dikali 5 dapat 20. Jadi nilai tertinggi yang akan diperoleh adalah 200. Dan pertanyaan selanjutnya. Berapakah nilai terendah yang dapat diperoleh? Kalau sudah nilai terendah berarti kemungkinan terburuknya adalah Dia menjawab 50 soal. Tapi yang dia jawab ini salah semua. Loh Miss kalau dia tidak menjawab? Nah kalau dia tidak menjawab nilainya kan 0. Berarti dia dapat 0. Tapi kalau dia jawab 50 soal. Dan soalnya salah semua. Maka kita tinggal kalikan nih. 50 dikali nilai salahnya adalah minus 2. Tinggal kita kalikan minus 2. Berarti 50 dikali minus 2. Karena perkalian berarti positif dikali negatif. Maka nanti pasti hasilnya akan negatif. 50 dikali 2 pasti kalian sudah familiar ya. Tinggal 2 dikali 0 dapat 0. 2 dikali 5 dapat 100. Berarti dia dapat minus 100. Wah kok lebih enak tidak menjawab ya Miss? Kalau tidak menjawab nilainya cuma 0 Miss. 50 soal tidak dijawab 0. Tapi kalau dijawab dan salah semua nilainya bukan 0. Tapi di bawahnya 0. Yaitu minus. Minusnya adalah minus 100. Tapi pertanyaannya kan kita lihat dulu. Dia nanya berapakah nilai terendah? Berarti yang paling rendah kemungkinan terburuk. Itu adalah saya menjawab 50 soal. Dan soalnya adalah salah semuanya. Jadi saya mendapatkan minus 100. Sampai di sini masih ada yang bingungkah? Jadi yang perlu kalian ketahui pertama itu adalah Kalian lihat dulu nih soalnya. Terus kalian harus tahu nih. Kalau jawabnya benar poinnya berapa ya? Kalau jawabnya salah poinnya berapa ya? Kalau tidak jawab poinnya berapa ya? Dan lihat lagi pertanyaannya. Apakah yang ditanyakan itu poin tertinggi kah? Atau poin terendah kah? Atau ada mungkin nanti pertanyaan yang seperti ini. Jika si A menjawab 20 soal benar semua dari 50 soal maka nilainya berapa? Nah itu berarti yang dihitung hanya yang dia jawab saja. Karena kalau tidak menjawab tidak dapat nilai alias 0. Tergantung nanti bentuk soalnya seperti apa. Sampai di sini ada yang masih bingung? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Tidak ada ya? Kalau ada mungkin bisa nanti langsung ngomong ya. Oke Miss Devi bisa lanjutkan ya. Nah ini dia soal yang Miss Devi tadi bilang. Jadi kalian baca baik-baik coba siapa yang mau menjawab. Pada suatu ujian penerimaan siswa baru ada 40 soal yang diberikan. Jadi total soalnya ada 40 ya. Jadi soalnya soal itu sama dengan 40. Setelah itu setiap soal benar. Jadi kalau benar, kalau jawabnya benar dapat nilai 5. Jika salah, nilainya minus 3. Dan tidak dijawab, tidak dijawab, nilainya adalah minus 1. Oke ini adalah penilaian juri ya. Nah sekarang Anissa dapat menjawab 36 soal. Tetapi soal yang benar hanya 30. Berarti soal benarnya ditanya berapa nilai yang ia peroleh. Jadi kalian harus tahu ya soal salahnya berapa. Soal salahnya berapa. Tidak dijawabnya berapa. Tidak dijawab berapa. Baru nanti dikalikan dengan skornya. Ini jadi skornya ya penilaiannya ya. Ini skornya. Oke ada yang mau mencoba menjawab? Boleh sambil dilihat dulu soalnya. Karena panjang banget ini soalnya ya. Kalian bisa lihat terus kalian bisa menganalisis soalnya. Sepertinya ini gimana ya. Soal salahnya berapa ya. Dia sudah katakan ya. Anissa dapat menjawab 36 soal. Tetapi hanya benar 30 soal. Berarti salahnya berapa ya. Terus sisa yang tidak dijawab berapa. Ada yang mau mencoba menjawab? Halo kelas 7C. Ada yang mau berusaha menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Monika tadi sudah. Lingga. Oke silahkan Lingga. Iya Miss. Iya silahkan. Berarti soal yang salah itu dia 6 soal yang salah. 4 soal yang tidak dijawab. Sebentar berarti yang salahnya ada 6. 6. 6. Yang tidak dijawab ada? 4. 4. Oke terus. Berarti ini nyari nilainya Miss ya? Iya. Jadi seakan-akan Lingga sebagai jurinya nih. Berarti kalau soal benarnya 30. Skor kalau dia benar berapa? Skor dia benar. Iya. 150. Kalau dari soal yang benarnya. Karena 30 dikali 5. Iya. Dikali skornya ya. Berarti dapetnya adalah? 100? 50. 50. Oke. Sekarang lihat. Soal yang salah. 6. Berarti dikali berapa? Dikali min 3. Dikali minus 3. Dapetnya berapa? Min 18. Min 18. Oke. Bagus. Selanjutnya? Yang tidak dijawab. Yang tidak dijawab. 4 dikali minus 1. Dikali minus 1 dapatnya? Minus 4. Minus 4. Nah Lingga sebagai juri. Sebagai yang menilai apakah peserta itu bisa masuk atau enggak. Jadi sekarang adalah tugasnya total. Total nilai si Anissa ini. Jadinya caranya adalah karena total pasti dia dijumblahkan. Berarti 150 ditambah minus 18 ditambah minus 4. Nah sampai sini bisa Lingga? Bisa. Oke gimana? 150 ditambah minus 18. Ini dulu. Jadi satu dulu. Jadi satu tanda. Tiga dua. Berarti dikurang. Betul. 18. Dikurang 4. Dapat berapa hasilnya? Berarti 10 dikurangin 8. 2, 6, eh 4, 1. 1, 4, 2. Dikurangi 4. 12, 3, 3, 2, 4, 8, 3, 1, 38. 100. 138. Oke. Benar tuh? Eh. Coba. Sementar. Sementar Miss. Iya. 132 atau 134? Bukan. Aduh itu berkomentar dengan siapa ya? Ayo. Kan 150 dikurangi 18. Ini 10 jadi 10. Ini dipinjam jadi 4. Oh iya salah. 10, 4, 2. 4, 3. 132, 132 dikurangi 4. 2 jadi 12. Ini jadi 2. 12, 48. Oh 128. 128. Iya betul, 128 berarti total nilai yang diperoleh oleh Anissa adalah 128 ya. Oke, terima kasih Lingga. Oke, ada yang lain yang belum paham mungkin? Biar Miss Devi bisa lanjut menjelaskan. Ada yang mau bertanya, Miss saya kurang paham Miss atau Miss saya gak ngerti Miss gimana ya caranya. Mungkin ada yang mau memberikan statement atau bertanya mungkin? Apa semuanya paham? Mungkin yang gak paham bisa kasih Miss Devi clap. Biar Miss Devi jelaskan ulang. Joshua paham gak nak? Joshua. Karena ini ada di tugas kalian halaman tadi ya halaman 26 itu yang soalnya mirip dengan ini. Itu ada di posisi nomor 8. Ya, jadi kalau kalian ini tidak paham nanti nomor 8 nanti Miss Devi takutnya kalian kebingungan ya. Paham? Desa Made? Paham nak? Pahami. Paham, oke terima kasih. Monica paham? Pahami. Oke, terima kasih Monica. Jay paham, Jay? Paham Miss. Paham, oke terima kasih Jay. Giri dan Brandon apakah paham? Paham Miss. Paham, oke terima kasih. Brandon? Paham Miss. Oke, good. Casey? Halo Casey. Ya, paham nak? Paham Miss. Oke. Abigail, Jessica, Yehuda, Eliezer, paham? Paham Miss. Paham Miss. Sip. Niputu Dewika, paham nak? Paham sedikit saja Miss. Di mananya yang nggak paham? Ada yang nggak paham di mananya nak? Cari tahu soal benar, salah, tidak dijawab, atau perkaliannya kah? Atau di mananya nak? Yang ini apa? Dari mana kita bisa tahu kalau ini kali atau bagi gitu Miss. Oke. Oke, Miss skip dulu ya. Nanti Miss langsung jelasin ya. Oke. Oke Miss. Christian, Stephen, Aileen. Paham? Paham Miss. Paham Miss. Oke. Aileen? Paham. Paham, oke. Oke, Miss Devi akan jelasin ya. Miss kok itu kita tahu Miss dia dikali Miss gimana dong Miss? Oke. Pertama Miss Devi akan jelasin. Kan Anissa itu dapat menjawab 36 soal. Dan dia bilang bahwa hanya benarnya 30. Berarti kalau 36 dia jawab, terus 30 dia benar. Berarti kan salahnya 30 dikurang 6. Eh sorry, ya benar. 36 dikurang 6. Ini dia dapat 36, 36 dikurang 30 ya benarnya. Dia dapat 6, ini salah. Karena apa? Karena 30 ini benar. Nah, oke. Nah, setelah itu Miss dari mana tahu tidak dijawabnya? Itu 4. Karena ingat, total soalnya adalah 40. Dan dia menjawab 36 ya. Berarti tinggal dikurang 36, dapat 4. Atau kalian total saja ini 36. 30 ditambah 6, betul enggak? 30 ditambah 6, ditambah 4 hasilnya 40. Kalau benar, berarti benar. Prediksi kalian tidak dijawabnya 4, salahnya 6. Jadi kalian lihat, soalnya ada berapa. Dikurangin dengan total yang dijawab. Setelah itu Miss kok ini dikali Miss. Jadi setiap satu soal benar itu pasti nilainya 5. Kalau 2 yang benar Miss, yang benar, berarti kan biasanya kalian pasti tinggal dikali. 2 kali kan dengan 5, sama dengan 10. Atau biasanya mungkin kalau kalian misik pelan-pelan, kalian akan begini. Kalau satu soal benar dapat 5, kalau saya benar 2, berarti saya tinggal tambahkan 5, ditambah 5. Sama dengan 10. Nah, kalau 30 soal benar, kan Miss enggak mungkin dong 30 soal benar, terus Miss hitung 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Terus sampai 30. Cara cepatnya itu adalah yang kalian katakan adalah 30 dikali. Saya jawab 30 nih, setiap satu soal benar dapat 5. Tinggal saya kalikan dengan skor atau nilai poin benarnya, yaitu 5. Berarti tinggal saya kalikan, dapat 150. Itu untuk nentuin kenapa saya harus kali ya, karena setiap satu soal benar saya dapat 5. Kalau 30 saya benar, berarti 30 saya kalikan dengan skor benar. Berarti skor benarnya itu adalah 5, jadi saya kalikan dengan 5. Begitu pun dengan soal salah saya, kalau saya dapat 1 salah, berarti saya nilainya minus 3. Kalau 2 soal salah, berarti tinggal dikali 2. Min 3 dikali 2. Atau biasanya kalian min 3 ditambah minus 3. Berarti kalian dapatnya minus 6, itu salahnya. Karena si Anissa ini ada 6 soal salah, dan poin salah atau skor salah itu adalah minus 3. Maka dia memperoleh nilai salahnya 18, minus 18. Atau nilainya dia akan berkurang sebanyak 18 poin. Begitu pun tidak dijawab. Kalau misalnya saya bingungnya gini mis, kok tadi dibagi mis, yang ini dikali. Nah kalau yang tadi kita mencari berapa jumlah harinya. Contoh kalian punya 10 baju. 10 baju. Nah ada 5 orang anak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah setiap anak ini, saya harus kasih berapa ya supaya adil. Pertama, kalian pasti kasih langsung. Kalau yang sudah tahu pasti 10, saya bagikannya 10 bagi 5 mis. Jadi satu anak dapat 2-2. Atau kalian pertama-tama pelan-pelannya ada 10 baju, kalian dapetin dulu. 1, 1 dulu. Ini 1 baju, 1 baju, 1 baju, 1 baju. Sudah 10 dikurang 5, masih ada 5 nih. Berarti ini dapat 1, 1, 1, 1, 1. Nah ketika di total, ini dapatnya 2, 2, 2, 2, 2. Gitu ya, kalau yang tadi itu adalah dia mempunyai 272 kilogram beras. Nah setiap harinya, perharinya ini habis 17 kilo. Berapa hari nih kira-kira habis? Nah memprediksi itu dengan cara dibagi. Kalau soal ini kalian melihatnya dengan skornya, kalian dapatkan ketika kalian menjawab benar ataupun salah. Jadi kalau saya jawab benar 1, berarti saya dapat skor 5. Kalau saya 3 kali jawab dan 3 kali benar, berarti skor yang saya punya adalah 15. Paham ya sampai di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin masih belum paham. Miss saya tadi enggak pahamnya di sini loh. Monica? Ada yang mau ditanyain lagi nak? Halo? Oke Miss Devi belum mendengar Monica ya. Oke sampai di sini semuanya paham? Boleh kasih Miss Devi reaction thumbs up? Atau masih ada yang mencatat? Mungkin kasih Miss Devi reaction clap? Ada yang mencatat? Kasih Miss Devi reaction clap? Tidak ada ya? Oke, Miss Devi akan lanjutkan ya. Nah, kalau kalian mendapat soal seperti ini, adakah yang bisa menjawab? Ini sudah lebih gampang karena Miss Devi sudah mengurungnya. Ini juga ada di LKS kalian ya sebenarnya ya. Kalau kalian sering-sering jawab LKS kalian, ini Miss Devi ambil dari LKS kalian. Oke? Mungkin ada yang bisa menjawab? Tentukanlah hasil operasi hitung dari 168 dibagi dalam kurung. Ingat, yang di dalam kurung pastikan itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi apapun kalau ada yang di dalam kurung, anggap dia di penjara dan dia harus dibebaskan terlebih dahulu. Baru bisa dikerjakan semuanya. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab sambil Miss Devi bantu dari sini? Halo, anak 7C? Ayo, ada yang mau menjawab? Tidak ada yang mau menjawab? Halo, 7C ada yang mau menjawab, nak? Salah, tidak apa-apa. Yuk, jawab yuk. Lingga lagi, oke silahkan Lingga. Ya Miss, tapi sebelumnya saya mau nanya, di dalam kurung itu kan ada 17 dikurangi 24. Itu 17 ditambah 24 atau kayak seperti biasa dikurang biasa? Dikurang biasa. Berarti boleh diganti 24 dikurang 7 atau tetap 17 dikurang 24 jadinya Min? Boleh, 24 dikurang 7 dulu. Yang besar dikurangin yang kecil, nanti tandanya mengikuti angka yang besar. Berarti dalam kurung ini Min 7 dikali Min 9. Miss, tadi ketutupan kota. Oke, oke. Miss Devi buka ada yang dua, raise hand. Oke, Lingga. Ya. Karena Lingga tadi udah menjawab, boleh Miss Devi keep dulu ya Miss Devi ke Aileen sebentar ya? Oh, boleh Miss. Boleh, oke. Terima kasih Lingga. Oke, silahkan Aileen. Halo, halo. Halo. Oke. Oke, sebentar Miss Devi. Oke, silahkan Aileen. Sudah? Ada kotak Miss. Udah belum? Udah Miss. Oke. Nah, jadi yang dalam kurungnya itu 17 kurang 24 sama dengan... Sama dengan 24 dikurang 17, berapa? Min 7. Oke, pintar. Min 7 berarti Miss Devi tulis dulu ya 168-nya ya. 168 dibagi. Ini kan ada dua tanda kurung nih. Nah, tanda kurung yang pertama dibuka dulu. Nah, kita kan ngeluarin tanda kurung yang ini kan. Nah, kita kerjain yang ini ya. Mbak Sri dapetnya berapa? Min 7. Min 7. Oke, pintar. Kalinya tetap ya. Nah, sekarang kita kerjain tanda kurung yang kedua. Nah, sip, yang ini. Itu jadi min 4. Oke, berarti dapatnya min 4. Sip. Nah, masih dalam kurung kan? Berarti dikerjain lagi ya dalam kurungnya ya. Berarti Miss Devi tulis lagi nih 168. Nah, dibagi. Nah, baru kita bebasin ya di dalam kurung ini. Min 7 dikali minus 4. Dapatnya berapa? 28 Miss. Ya, bentar. 28. Nah, ini tinggal dibagi saja nih. 168 dibagi 28. 6 Miss. Berapa? 6. 6. Oke, pintar. Sip. Betul jawabannya. Oke, terima kasih Haileen. Oke, buat yang lain. Ada yang mau bertanya? Oke, karena waktu kita juga sudah habis ya. Jadi, Miss Devi akan stop share ya. Miss Devi ingatkan lagi, kalian bisa mengerjakan tugas kalian pada halaman 26 ya. Tadi sudah difoto juga sama temannya. Nanti Miss Devi akan buka di TD Smart kalian ya untuk pengerjaannya. Jadi, halaman 26 kalian kerjakan ya. Miss Devi hanya memberikan clue ya bahwa nomor 2 itu tidak ada di opsi ya. Pilihannya tidak ada di opsi ya. Jadi, kalian jawab sesuai apa yang kalian dapatkan. Kalau hanya operasi hitung yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat yang kalian dapatkan habis dibagi tiga ya tulis itu saja ya. Jadi, tidak ada di opsi ya. Lanjut, nomor 5 caranya itu adalah kalian cari dulu nih 135 dikali minus 3 ditambah 245. Sudah? Lalu, kalian cari juga nilai yang 135 dikali minus 3 ditambah 165. Nanti kalian tinggal cari selisihnya saja ya. Setelah itu pada nomor 6 itu yang senilai dengan itu kalian lihat ya operasinya mirip atau mendekati pada operasi yang ada pada soal ya. Itu nomor 6. Jadi, bukan dicari hasilnya. Sudah? Setelah itu nomor 8 itu sama caranya seperti yang tadi. Dan nomor 10 tidak usah dikerjakan. Sampai di sini ada yang belum paham? Kerjakan menggunakan cara ya, kecuali mungkin nomor 6 mungkin kalian enggak menggunakan cara, Miss Devi, it's okay ya. Tapi, sesisanya kerjakan dengan cara. Paham ya? Sampai di sini? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan on camera. Kita akan tutup dalam doa. Oke, ya silakan Miss Devi minta buat. Oke deh sebelum Miss Devi tunjuk, adakah yang mau berdoa? Silakan yang mau berdoa penutup. Langsung on saja suaranya. Ada yang mau berdoa? Ayolah, anak-anak kesaingan Miss Devi harus dong mau berdoa. Yuk, silakan yang bersedia untuk berdoa. Oke, Brandon ini kameranya goyang-goyang ini mau berdoa ya. Halo, Brandon. Oke, sebentar. Aileen, oke silakan Aileen. Halo, halo. Halo. Silakan, anak. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa diajar dan bisa mengerti pelajaran yang telah diberikan kepada kami hari ini. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami yang akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, halia. Amin. Amin. Oke. Terima kasih anak-anakku. Oke, Miss Devi sebentar dulu ya karena ada wali kelas kalian di sini. Oke, sebentar. Terima kasih telah menonton.